PANGGIL AKU SEPERTI ITU LAGI Ross sangat gembira ketika dia mendengar Lucien memanggilnya dengan lembut dari cintaku dan memintanya untuk mengulanginya. Lucien menekan tubuh kecil Ross ke tubuhnya saat dia mengisapnya dan berbicara dengan penuh kasih. Cintaku, Ross Cross mencoba menelan semua ayam besar Lucien di mulut kecilnya. Di tengah suara, SLEP dia memintanya untuk mengulanginya. Sekali lagi, Hubie, Please, Ross, My Love, A-A-H-H-H-H-Y-S-S-S-H-O-B-B-Y-Y-Y-Y-I-LOVE-YOU Ross tidak dapat menerima begitu banyak stimulasi dan mulai datang, menghasilkan banyak jus cinta yang diminum Lucien dengan senang hati. Lucien menikmati orgasme manis Ross, tetapi dia masih bisa menahan saat dia menghisap kemaluannya. Dia tidak punya pengalaman, tapi dia berusaha keras, yang menurut Lucien sangat manis. Pikiran Ross menjadi kosong selama lebih dari satu menit sampai dia sadar kembali dan menyadari dia datang sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit sedih, tetapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia mulai membungkus lidahnya yang lembut di sekitar Lucien saat dia mengelus bolanya dengan penuh kasih dan mencoba nada paling sensualnya untuk memohon padanya. Suamiku, tolong, berikan akumu, aku sangat menginginkannya, hahaha. Kamu harus memohon lebih banyak jika kamu benar-benar menginginkannya. Lucien ingin menggoda Ross lebih. Kemudian dia menggigit pantat lembutnya, membuat vampir kecil itu mengerang dan mencoba memohon dengan lebih sensual sambil meningkatkan hisapan pada blowjobnya. Kumohon, suamiku, beri makan istri kecilmu ini dengan susu panasmu. Aku sangat menginginkannya, aku sangat menginginkan lesatmu di mulutku, Ross sangat mengemaskan, dan Lucien tidak bisa tidak melawan vampir manis lebih lama lagi. Kamu bisa minum sebanyak yang kamu mau, istriku yang manis. Oh, Lucien menyandarkan kepalanya di kepala tempat tidur sementara dia masuk ke dalam mulut Ross. Vampir kecil menyedotnya dengan penuh semangat, dan saat regenerasinya masih memulihkan semua esensinya, Ross berhasil meminum semua beban panas dan selesai mengjilat tetes terakhir di bibirnya. Ross selesai meminum susu favoritnya dan menoleh ke belakang hanya untuk melihat senyum Lucien. Dia sangat senang bahwa dia bisa memberinya kesenangan dan mencoba untuk menjadi lebih erotis, mengayunkan pantat imutnya di depan wajahnya. Apakah kamu suka pantatku? Hubi, Lucien, masih menggunakan satu tangan untuk menekan tubuhnya, menggunakan tangan lainnya untuk meremas pantatnya. Kamu, kamu yakin? Sementara Lucien meremas pantatnya, Ross juga berkontraksi di bawah sentuhan kekasihnya. Maaf, Hubi, itu pantatmu. Seluruh tubuh ini hanya milikmu untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Asteris Pak Asteris Lucien senang dengan jawaban manis Ross dan menamparnya di pantat, meninggalkan sidik jari di kulitnya yang cerah. Tapi seperti yang katakan, sekarang tubuh vampir kecil itu penuh susu dengan mana kehidupan, dan dia hanya merasakan kenikmatan. Ross tersenyum menggoda pada Lucien saat dia mengjilat bibirnya. Suamiku, kamu harus memberikan susu keku sekarang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lucien juga tidak ingin membuang waktu lagi. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih kuat dan membuat para gadis lebih kuat. Tapi setiap detik yang dia habiskan dengan gadis-gadis manis itu, semakin dia ingin melakukannya. Demi kesenangan, tapi dia memfokuskan pikirannya dan memikirkan Mari dan saudara perempuannya. Dia selalu bisa berhubungan lebih banyak ketika semua orang aman. Dia membelai pantat indah Ross sambil berbicara dengan penuh kasih. Apakah kamu ingin pindah sendiri? Melihat pantatmu dari posisi itu sungguh luar biasa. Ya, serahkan semuanya padaku, suamiku. Aku akan membuatmu merasa baik. Cross tidak berpikir dua kali untuk menerima ide Lucien. Dia bergerak maju sedikit sampai pinggulnya searah dengan Lucien. Lucien menyukai pemandangan pantat Ross. Dia bisa melihatnya yang halus dengan sempurna di atas kemaluannya. Dia memegang pantatnya dengan kedua tangan saat dia menempatkan kemaluannya di pintu masuk yang panas itu, yang terlihat sangat bersemangat. Kamu adalah milikku, Hubie. Cross tidak berpikir dua kali dan menurunkan dirinya, membuat kemaluan Lucien mematahkan selaput darah dan dengan cepat mencapai bagian dalamnya. Dia merasakan kepalanya menyentuh bagian paling bawah dan bergerak lebih keras, mengukul kemaluannya beberapa kali dengan cara yang sangat menyenangkan bagi keduanya. Ah 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 ah. Lucien dan Ross mengerang senang. Dia terkesan dengan kekuatan yang dia gunakan untuk menembus dirinya sendiri di-nya, tapi begitulah cara Ross bertindak. Dengan intens, dan Lucien mencintai sisi dirinya, yang sebenarnya sangat mirip dengannya. Asteris pa asteris 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 Ross menyukai rasa ayam Lucien di dalam dirinya dan mulai mengukul pantatnya ke pinggulnya dengan kekuatan yang meningkat. Ayam Lucien membuat perutnya yang kencang berantakan. Lucien entah bagaimana bisa memahami bahwa pertukaran darah yang telah mereka lakukan berkali-kali menyatukan mereka sedemikian rupa sehingga sudah menjadi sesuatu yang alami bagi mereka. Ross sangat panas dan liar, meremas kemaluannya lebih dan lebih. Suamiku, suamiku, aku ingin memberimu segalanya, yang aku miliki dan milikmu. Yang ku minta adalah kau selalu berada di sisiku. Ross memiliki kepercayaan yang tinggi pada Lucien, tetapi dia sangat emosional, memberikan keperawanannya kepadanya, dan tidak bisa tidak mencoba membuat perjanjian lain dengan komunikasi mental. Ross, sayangku, istriku, aku mencintaimu dan akan melakukan apa saja untukmu. Katakan saja jika kau sudah siap. Lucien menjawabnya dengan suara keras dan tidak secara mental. Dia ingin berteriak kepada dunia bahwa dia benar-benar mencintai tidak hanya Ross tetapi semua wanita saat ini. Meskipun dia tampak bodoh bagi orang lain, dia akan melakukan apa saja untuk mereka. Ross senang dengan jawaban Lucien. Dia tidak hanya merasa persis seperti dia, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia akan menunggunya menceritakan kisahnya. Ada banyak hal yang ingin dia ceritakan kepadanya, tetapi sejak mereka bertemu, mereka selalu memiliki banyak masalah, dan Ross tidak ingin mengecewakan suaminya dengan lebih banyak masalah. Oh. Hmm. Oh. Lucien dan Ross merasa sangat senang. Dia terus memukul tubuhnya dengan kasar terhadapnya, membuatnya memukul bagian paling bawah berulang kali. A-a-a-a-ha-ha-ha. As. So good at. Hubi. Vampir kecil itu sangat tahan, tapi Lucien mulai membelainya dengan jarinya yang basah kuyuk, membuat Ross berkedut dengan meremas kemaluannya lebih keras. Tator Ross dan Lucien bersinar terang. Mereka memiliki hubungan darah yang kuat, dan dia bisa merasakan kemaluannya lebih bergetar di dalam dirinya sementara dia tahu dia akan segera datang juga. Suamiku, isi kecilku dengan air mani panasmu. Tolong. Aku ingin minum susumu dengan setiap lubang. Ross memiringkan kepalanya ke belakang saat dia membenturkan pantatnya ke Lucien lebih keras dan lebih keras, memukul frasa cabur untuk menggerahkan Lucien, tapi itu sebenarnya membuatnya lebih bersemangat. Ambillah, vampir imutku. Lucien sangat senang dan tidak bisa menyangkal bahwa tubuhnya ingin mengisi Ross kecil dengan cairan putihnya. Dia tahu dia akan datang juga, dan dia mendorongnya jauh ke dalamnya sampai dia mencapai bagian paling bawah, jadi dia memegang pantatnya di pinggulnya. Menjaganya di sana dan menembakkan banyak air mani di dalam dirinya. Ah, aku merasa air manimu memenuhi diriku. Sangat panas. Aku menyukainya. Ross sudah merasa sangat baik, tapi pikirannya menjadi benar-benar kosong saat dia merasa Lucien menembakkan air mani jauh di dalamnya. Dia mulai orgasme lagi, mencampurkan jus di dalam dirinya menjadi kekacauan yang sangat dia cintai. H-O-B-B-B-B-Y-Y-Y-Y-Y-Y. Lucien sangat senang saat datang, tapi dia bisa dengan mudah tetap sadar dan menembus Ross dengan jarinya dengan lembut, mengintensifkan orgasme dan membuatnya berteriak kegirangan. Lucien hanya membuat rangan kecil karena dia ingin menikmati setiap rangan dan kata-kata dari Ross sementara dia menggerakkan pantatnya ke satu sisi dan sisi lainnya, menikmati semuanya secara maksimal. Semenit kemudian, seluruh tubuh Ross gemetar karena kenikmatan, dan dia berbaring di atas kaki Lucien tanpa kekuatan karena campuran cairan mereka yang bocor darinya masih diisi dengan kemaluannya. Ross, seperti gadis-gadis lain, hanya menjadi lebih energi setelah menerima Lucien, tetapi tubuh mereka tidak dapat menangani begitu banyak kesenangan, dan mereka perlu istirahat secara mental. Dia meletakkan kepalanya di atas kakinya, meneteskan air liur dengan senyum bahagia di wajahnya saat dia berbicara dengan penuh kasih. Terima kasih, suami, terima kasih telah membuatku kenyang sepenuhnya. Aku sangat mencintaimu, sangat. Lucien tidak bisa lebih bahagia dengan wanita yang begitu menakjubkan. Dia mulai membelai pantat Ross dengan lembut sambil merasakan panasnya, masih dengan kemaluannya di dalamnya. Tapi kemudian, Lucien, pergi ke kamar mandi. Sekarang, dia mendengar suara di benaknya dan menanyainya dengan cepat, tetapi hanya menyuruhnya pergi ke kamar mandi dengan cepat. Gadis-gadis, aku harus pergi ke kamar mandi. Lucien dengan lembut menyampingkan Ross sambil menyuruh gadis-gadis itu untuk tidak mengikutinya dan menuju ke kamar mandi. Dia segera masuk ke kamar mandi dan mulai memanggil di benaknya. Apa yang terjadi? Lucien mencoba untuk berbicara dengan, tetapi dia tidak menanggapi, membuatnya gugup. Tapi kemudian dia mendengar suara di belakangnya, dan dia mencium aroma manis, yang sangat dia rindukan, ini. Suamiku, dia tidak bergerak, dan segera dia merasakan kulit lembut yang lembut menyentuh punggungnya tepat saat dia merasakan tubuhnya pertama kalinya yang sempurna. Dia mencoba menggodanya dengan memanggilnya suami sambil memeluknya erat. Bisakah kamu menjaga tubuh fisikmu sekarang? Sepertinya hanya ingin memeluk, dan Lucien tidak berbalik saat menanyainya. Apa yang kamu lakukan di sana dengan gadis-gadis itu tidak hanya memberi kami banyak energi iblis, tetapi itu juga membuatku sangat te. Aku istrimu juga, kamu harus merawatku dengan baik. Berbicara dengan menggoda dengan suara indah itu, memikat Lucien dengan mudah sambil menekan besar lembutnya ke punggungnya. Lucien menghasilkan banyak energi iblis dengan intens dengan para gadis. Masih belum cukup bagi untuk dapat berperang karena itu bukan kahliannya, tetapi mewujudkan tubuhnya yang dekat dengannya mungkin untuk waktu yang lama sekarang. Hubungan antara Lucien dan sangat kuat, dan beberapa patah kata, dia bisa mengerti dan merasakan perubahan di tubuhnya. Dia berbalik dengan cepat melihat tubuh i yang indah. Istri kecilku, aku merindukanmu. Sebelum bisa mengatakan apa-apa, Lucien mengangkat tubuhnya di dekat pahannya dan mendorongnya ke dinding kamar mandi. Dia menutup mulutnya dengan ciuman penuh gairah saat dia melingkarkan kakinya di pinggangnya, membuat posisi favorit mereka untuk mencium, masih bisa menggunakan komunikasi mental untuk berbicara, tetapi pada saat itu. Dia hanya ingin menikmati ciuman. Dia adalah iblis sendiri, tetapi dia bertingkah seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta dalam pelukannya. Dia menyukai Lucien sedemikian rupa sehingga pikirannya tampak kosong hanya dengan ciumannya. Lucien merasakan hal yang sama dengan. Dia sedang belajar untuk mengendalikan perasaannya dengan wanita lain, tetapi tubuhnya lebih bersemangat dari sebelumnya dengan merasakan pada dirinya. Senjata, dia mencium bibirnya yang berair selama lebih dari satu menit sampai dia mulai mencium lehernya yang halus, dan kemudiannya yang besar. Dia memegangi kepalanya dengan kedua tangan sambil mencoba untuk tidak mengerang keras agar gadis-gadis itu tidak mendengarnya. Lucien, Lucien, cintailah aku lagi, cium aku lagi, persetan aku dengan keras, aku ingin kamu di dalam diriku sekarang, mulai memohon secara mental Lucien, tetapi bahkan pikirannya sulit dikendalikan, merasakan serangan intens Lucien. Memek sudah terasa seperti sungai jus cinta saat dia menjadi gila dengan belayannya. Lucien benar-benar ingin bercinta saat dia tahu dia bisa mewujudkan tubuhnya lagi. Tapi sebagian dari dirinya tahu itu salah sekarang. Dia tidak bercinta dengan gadis-gadis itu untuk bersenang-senang tetapi untuk bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan adik Mari. Jangan sekarang, istriku Yangi, kau tahu kita kehabisan waktu. Ketika kita kembali, oke. Lucien mencoba mendapatkan kembali alasan dia kalah dengan setiap detik dia memeluk. Tapi tampaknya tidak setuju untuk menunggu. Dia tidak meredakan pengencangan kakinya di pinggangnya saat dia memohon dengan sensual, tidak. Kamu harus memakanku sekarang, tolong, Hubie. Dua pria sedang berbicara di meja di sebuah bar. Mereka berbicara tentang meningkatnya serangan di desa-desa di barat Bluwin. Kemudian seorang pria berkerudung mendekati mereka dengan dua cangkir besar bir. Bolehkah aku bergabung denganmu, teman? Adalah hal biasa bagi tentara bayaran dan petualang untuk memakai tudung. Jadi dua pria di meja dengan senang menerima minuman. Pria itu melepas tudungnya, menampakkan wajah biasa dan mulai berbicara dengan kedua temannya. Teman-teman, apakah kamu mendengar tentang kekejaman raja? Pria berkerudung itu menarik perhatian kedua temannya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa raja telah mati karena mata-mata Ron dan wanita Lucien telah menghentikan sebagian besar pengawal setia raja untuk meninggalkan kastil. Sang raja, kurasa dia selalu raja yang baik. Teman-temannya tidak menyadari kekejaman raja. Situasi Bruin semakin buruk, tetapi semua orang tahu bahwa mereka kehilangan pot green. Kemudian pria yang berkerudung sebelumnya mulai menceritakan beberapa hal tentang raja. Seperti fakta bahwa dia menahan Ratu Angela di penjara, menyerang semua pelayan kastil, bahkan anak-anak, dan hal-hal lain yang tidak sepenuhnya benar. Segera meja yang dulunya memiliki dua orang sekarang memiliki lebih dari sepuluh. Banyak orang mulai berkumpul di sekitar pria yang menceritakan beberapa hal menakutkan tentang raja. Pria itu tidak memiliki bukti yang menentang raja, tetapi orang dengan mudah mempercayai hal-hal buruk. Pria itu memiliki argumen yang bagus dan menceritakan kisah-kisah itu secara rincin, mengaku sebagai mantan penjaga kastil. Setelah satu jam, dia mengatakan hal yang paling mengejutkan. Setelah hidup selama bertahun-tahun dianiaya oleh raja, Ratu Angela menemukan sekutu baru yang menangkap raja karena kekejamannya. Sekarang dia telah mengambil mahkota untuk dirinya sendiri, dan dia akan menggunakan dukungan dari sekutu baru ini untuk membuat kerajaan kita makmur lagi. Apakah raja di penjara? Apakah ratu baik-baik saja? Ratu Angela Olsen Garis miring terbalik petik dua Garis miring terbalik petik dua Siapa sekutu baru ini? Orang-orang di aula mulai mengajukan pertanyaan dan berdiskusi spekulasi mereka. Mereka tidak memperhatikan ketika pria berkerudung itu meninggalkan bar. Apa yang terjadi di kedai itu juga terjadi di berbagai bagian kota dan juga terjadi di desa-desa di seluruh kerajaan Blue Wind. Mata-mata Ron tidak hanya memburu dan membunuh para penjaga yang berbicara tentang raja yang diserang tetapi juga menyebarkan berita dan rumor tentang dia ditangkap karena kejahatan terhadap ratu dan kerajaan, membuat orang-orang percaya Angela bahkan tanpa pernah melihatnya. Kota itu kacau balau dengan berita mengejutkan. Banyak orang bertanya-tanya apakah itu benar, tetapi sebagian besar percaya pada Angela. Bagaimanapun, keluarga Olsen mendirikan Blue Wind, jadi orang-orang cenderung berpihak pada keluarga kerajaan yang sebenarnya dan bukan keluarga Julius. Sekelompok penjaga kerajaan dan mata-mata yang dipimpin oleh Kasidi menyerang keluarga Julius dan membunuh semua orang yang tidak menyerah. Kasidi juga merekomendasikan Angela untuk membuat pengumuman secepat mungkin dan mengklaim bahwa keluarga Julius mencoba menyerang kastil, menyebabkan raja mati dalam pertempuran di malam hari. Mengikuti semua saran Kasidi, Angela dengan cepat mengambil alih kota utama. Setiap orang yang masih setia kepada raja menghilang secara misterius saat orang-orang mendukung Angela, menantikan peningkatan keamanan kerajaan. Setelah sarapan aneh dengan Lucien, Angela membuat pengumuman secara resmi menjadi satu-satunya penguasa Blue Wind. Setelah satu jam menjelaskan bagaimana kebijakan barunya akan fokus untuk melindungi rakyat, para wanita Angela dan Lucien kembali ke kastil. Saat itu masih jam 10, Angela dan Kasidi berbicara tentang langkah selanjutnya untuk meningkatkan kerajaan. Kasidi adalah penguasa yang hebat dan hanya kehilangan mahkotanya karena persatuan yang kuat dari guild dan tentara bayaran. Tapi membantu Angela untuk membuat Blue Wind menjadi kerajaan yang kuat tidak akan menjadi masalah. Tentu saja, dia selalu berada dalam bayang-bayang sebagai penasihat sehingga tidak ada yang bisa mengenali dia atau wanita Lucien lainnya. Sementara para ratu membuat rencana, gadis-gadis itu tetap tinggal di aula tanpa tahu harus berbuat apa. Anne memandangi tangga sambil menghela nafas. Apa menurutmu kita harus kembali ke kamar? Mari masih memikirkan adiknya, tetapi mencoba menggoda sahabatnya untuk meredakan suasana hatinya. Tidak bisakah kamu tinggal lebih dari satu jam darinya? Persis seperti itulah perasaan gadis-gadis termuda. Seolah-olah berada jauh dari Lucien selama beberapa menit itu mengerikan. Ella tidak bisa membantu tetapi berkomentar dengan serius. Aku sudah sangat merindukannya, Mia ingin dekat dengan ibunya dan Lucien sepanjang waktu, tapi dia tahu sekarang bukan waktu yang tepat untuk itu. Tapi dia sekarang meniduri ketiganya. Sangat tidak adil, kata-kata Mia mungkin tampak aneh, tetapi gadis-gadis itu mengerti bahwa dia tidak melakukan itu untuk bersenang-senang, dan Mari berpikir keras. Keanehannya aneh, tapi itu membantu kami sebelumnya, dan itu juga akan membantunya menyelamatkan adikku. Dan, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku membenci apa yang kita lakukan. Mia tidak mau untuk memulai perkelahian, tetapi dia tidak terlalu menyukai Mari dan tidak bisa tidak memprovokasi dia. Apa, Aria, yang merupakan wanita tertua di sana, mencoba menenangkan gadis-gadis itu? Kita tidak akan bertengkar, gadis-gadis. Aku tahu untuk kita semua di sini bahwa kita semua mencintainya, besar, keras, dan harum itu. Ketika Aria mulai mengingat pada ayam Lucien dengan senyum lebar di wajahnya, Ella mulai menggelitik pinggangnya. Bu, kapan kau menjadi Harpy Kotor? Seperti itu, ketika Aria dan Ella bermain, Mari dan Mia memandangi mereka, mengingat ibu mereka sambil juga memikirkan Lucien. Dan mereka tidak bisa tidak merasa aneh pikiran saat mereka tersipu. Dan melihat Mari melihat pasangan ibu anak Harpy dan juga memikirkan sesuatu. Mari, akankah Lena dan ibumu bergabung dengan kita? Mari terkejut dengan pertanyaan itu ketika dia memikirkan ibunya bersama Lucien, tetapi saudara perempuannya berbeda. Tidak, mengapa Lena tertarik pada Lucien? Dia memiliki kepribadian yang sangat keras kepala, semua orang mengerti bahwa Mari tidak rukun dengan saudara perempuannya, tetapi mereka juga menganggap dia baik-baik saja dengan Angela. Mia tidak bisa membantu tetapi membuat wajah. Kita harus melakukan sesuatu tentang itu. Kita tidak bisa membiarkan wanita manapun bergabung dengan kita. Tidak ada yang melawan ibumu, tapi kelompok kita sudah terlalu besar. Saya setuju, kita sudah harus berbagi dia, jadi kita tidak boleh membiarkan wanita lain mendekat. Ella setuju dengan pikiran Mia. Mereka hanya ingin memiliki Lucien lagi. Kemudian gadis-gadis itu mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan membuat Lucien tidak mendapatkan wanita baru lagi, sementara gadis-gadis itu merencanakan bagaimana Lucien akan menjadi milik mereka, tidak memikirkan apapun dan hanya menikmati kasih sayangnya saat mereka menyerang masing-masing lainnya dengan penuh semangat di kamar mandi. Mem, aa, di antara erangan lembutnya, sebagian kecil dari pikiran bertanya-tanya mengapa dia begitu menyukai Lucien. Sentuhan bibirnya saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya bergetar kegirangan, seperti dosa lainnya, telah melalui masa-masa sulit melarikan diri dari musuh yang mengerikan. Tapi melihat Lucien berhubungan dengan tiga wanita sementara dia bisa tidak berada di pelukannya adalah siksaan yang nyata baginya. Bagaimana iblis sendiri bisa cemburu? Setiap orang pasti menginginkannya sepanjang waktu. Tapi dia mendambakan tuan rumahnya lebih dari yang dia bayangkan, Tuan rumah sudah menjadi kata yang tidak disukai saat dia melihat Lucien sebagai pasangannya. Atau lebih tepatnya, suaminya. Tentu saja, bagian dari dirinya yang berpikir adalah 1 persepuluh ketika 9 persepuluh lainnya hanya ingin memeluk Lucien sekencang mungkin seolah ingin menyatukan tubuh mereka. Lidah Lucien di mulutnya sudah sepenuhnya mendominasi miliknya, akan membiarkan Lucien memimpin, karena dia hanya merasa lebih baik dan lebih baik dalam pelukannya yang kuat. Tangannya menyentuh setiap bagian tubuhnya, yang bahkan terbuat dari energi iblis, akan selamanya menjadi miliknya sendiri. Mor, please, Mori, Hubi, hanya ingin memprovokasi Lucien dengan memanggilnya Hubi seperti trio. Tapi kata itu menimbulkan perasaan posesif dalam dirinya. Dia ingin Lucien melihatnya sebagai yang pertama dan akan melakukan apa saja untuk itu. Lucien tidak pernah puas dengan tubuhnya yang halus dan harum terlalu bagus. Semakin dia mencium mulut indahnya, semakin dia ingin mencium. Semakin dia menyentuh kulit lembutnya, semakin dia ingin menyentuhnya. Titik-titik, aku mencintaimu. Kau tahu. Tapi, sekarang, Lucien mencoba berhenti sementara dia masih bisa merasionalisasi, tetapi mencegahnya berbicara dengan lidah nakal menari di mulutnya. Tahu bahwa berhubungan dengan Lucien sekarang tidak akan membuahkan hasil sebanyak jika dia berhubungan dengan wanita lain, apalagi dengan wanita yang memiliki skill dan talenta tinggi, tapi dia tidak bisa berhenti mengidaminya. Tidak, saya sudah mengatakan bahwa saya ingin Anda di dalam saya sekarang. Apakah Anda akan melakukannya dengan mereka dan tidak dengan saya? Saya sudah memberikan Anda segalanya. Tapi Anda tidak akan merawat saya dengan baik. Sialan selama beberapa hari sampai dia pingsan dengan dia dalam pelukannya. Itulah yang diinginkan tubuh Lucien. Dia semakin mendambakannya, tetapi Lucien ingin bertanggung jawab. Ayahnya memiliki haram dengan tujuh istri dan tidak dapat melindungi mereka bertiga, termasuk ibunya. Lucien sudah memiliki begitu banyak wanita, jadi dia harus merawat mereka dengan baik, dan itu berarti memikirkan mereka sebelum dia menempatkan kemaluannya di dalam basah seharusnya tidak menjadi prioritasnya saat ini, tetapi senyum di wajah Mari. Lucien menggunakan semua keinginannya untuk perlahan-lahan menarik lidahnya keluar dari mulut lesat sambil menahannya ke dinding. Dia menatap wajah cantiknya dengan semua cinta yang dimilikinya. Siapa istri manis pertamaku, tentu saja ini aku, berbicara dengan lembut tanpa berusaha menyembunyikan kasih sayang yang bersinar di matanya. Dia bisa mendematerialisasikan tubuhnya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Lucien dan mulai menciumnya lagi. Tapi dia ingin membiarkannya memimpin. Sebagai istri yang baik, dia senang didominasi olehnya. Lucien menemukan penurut sangat lucu dan i, kemaluannya lebih keras dari sebelumnya, memohon untuk menjelajahi bagian dalam yang hangat dan nyaman. Tapi sisi posesifnya ingin semua wanitanya aman di sisinya, kita akan pergi ke kerajaan yang menyebalkan itu untuk membunuh pangeran yang menyebalkan dan menyelamatkan saudara perempuan Mari. Aku akan cepat agar ketika kita kembali, aku bisa menghabiskan banyak waktu dengan manisku, oke. Lucien terus memberikan ciuman ketukan saat dia berbicara dengan penuh kasih, tahu bahwa akan menyelamatkan Lena adalah yang terbaik. Dia tahu bahwa dia perlu memperlakukan wanitanya dengan baik untuk memberi mereka lebih banyak kesenangan, sehingga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tetap saja, dia bertindak manja sambil bertanya dengan tatapan bertanya-tanya. Berapa lama lagi? Banyak. Lucien berusaha keras untuk tidak mencium lagi atau dia tidak akan bisa berhenti. Kemudian dia mengusap hidungnya dengan lembut di pipinya. Cukup untuk memuaskanmu, jadi itu harus menjadi luuh hanya untukku. Tidak bisa percaya bahwa tindakan sederhana Lucien pun bisa membuatnya merasa begitu baik. Dia mencoba untuk mengontrol dirinya dengan pikiran tentang betapa baiknya ketika mereka kembali. Lucien memberi ciuman penuh gairah dan meremas sempurna itu, yang sangat dia cintai sebelum memberikan perintah yang dia benci harus lakukan tetapi masih dibutuhkan. Masuk bisa merasakan bahwa Lucien tidak suka bahwa dia tidak bisa berada di sisinya, dan dia merasakan hal yang sama. Tetap saja, dia tahu bahwa menjelaskan situasi mereka sekarang akan rumit, dan dia mendematerialisasikan tubuhnya, kembali ke jiwa Lucien setelah merasakan sentuhan hangatnya lagi. Lucien sudah membenci pangeran kerajaan nunit karena perkataan Mari dan Angela. Sekarang juga membenci pria yang bahkan tidak mereka kenal karena membuatnya harus menunggu untuk mendapatkan apa yang sangat dia dambakan. Lucien, kamu baik-baik saja. Astrid mau tidak mau bertanya setelah Lucien diam di kamar mandi selama beberapa menit, sudah memasuki jiwa Lucien, jadi dia meninggalkan kamar mandi. Dia melihat gadis-gadis di tempat tidur dengan senyum lebar di wajah mereka. Tubuh mereka yang berkeringat masih dengan tanda kasih sayangnya. Semua orang merasakan tubuh mereka menjadi lebih baik dan lebih baik setiap detik saat mereka menyerap energi iblis. Tapi perasaan bercinta dengan Lucien sama baiknya secara fisik dan mental bagi para gadis, yang sekarang merasa seperti berada di awan. Hubi, ketika gadis-gadis itu melihat Lucien keluar dari kamar mandi, Cross tidak bisa menahan diri dan berlari untuk memeluknya sambil tersenyum bahagia. Lucien mulai membelai rambut pirang lurus Ross. Dia sangat imut, memeluknya dan tersenyum. Lucien merasa tidak enak karena merasa begitu baik saat ibunya dalam bahaya. Jadi dia harus bergerak dan mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan dia sehingga semua orang bisa tersenyum seperti Ross di masa depan. Dia membayangkan senyum indah gadis-gadis itu juga di wajah ibunya dan kemudian memanggil ketiganya dengan penuh kasih sayang. Ayo mandi, kita harus memulai perjalanan secepatnya. Maggie dan Astrid cepat-cepat berjalan ke kamar mandi sementara Lucien menggendong Ross kecil, yang tidak bisa berhenti tersenyum, merasa sangat bahagia. Ketiganya mandi sekitar satu jam yang lalu. Tapi mandi apa yang bisa dibandingkan dengan mandi dengan cinta mereka? Itu adalah setengah jam lagi di surga bagi gadis-gadis yang menikmati saat-saat indah bersama Lucien. Setelah semua orang bersih dan siap, Lucien membuka pintu kamar tidur dan melihat Oya dan Ko terbaring di depan kamar, menunggunya dengan sabar. Asteris meong asteris little ko tampaknya menjadi secerdas ibunya. Dia hanya mengeong, tetapi berkat koneksi melalui tato, Lucien bisa mengerti bahwa dia kecewa karena dia tidak bisa ikut dengan mereka. Jangan sedih, ko yang manis. Aku akan sering bermain denganmu ketika kita punya waktu nanti. Lucien menggendong harimau betina kecil dan menciumnya beberapa kali, membuat ko dengan mudah mendengkur di bawah belayan lembut tuannya. Lucien juga mencium dahi Oya untuk berterima kasih padanya karena telah menjadi gadis yang baik dan kemudian mulai menuruni tangga bersama kelompok, kita bisa mengancam wanita manapun yang menatapnya. Atau membuatnya selalu berjalan dengan berbagai kerudung agar tidak ada yang melihat wajah tampannya. Atau kita bisa membuatnya berjanji untuk tidak menerima wanita lagi. Lucien bisa mendengar gadis-gadis itu berbicara dari jauh. Dia tidak menyalahkan mereka karena berpikir seperti itu, tapi dia masih membuat komentar sarkastik untuk menarik perhatian kelompok itu. Atau aku bisa menghadiahkan istriku yang berperilaku baik dan mengabaikan mereka yang tidak suamiku. Gadis-gadis itu terkejut saat melihat Lucien. Mereka semua bertindak seolah-olah mereka tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah dan menundukkan kepala karena malu. Mia adalah gadis utama yang mendukung gagasan untuk menjauhkan wanita lain dari suaminya yang berharga, tetapi dia juga lebih tidak tahu malu saat dia membuat senyum lebar sambil berlari ke arah Lucien dengan tangan terbuka. Tidak ada yang mengeluh tentang suami kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kamu lebih dari sempurna dan selalu menjaga kita dengan baik. Aku sangat mencintaimu. Kamu sangat mengemaskan, Mia. Titik. Saya mengerti bahwa memiliki banyak wanita tidak adil bagi Anda. Namun, saya tidak bisa berjanji bahwa saya tidak akan memiliki orang lain karena itu dapat membuat kita lebih kuat sebagai kelompok bersatu yang kuat. Lucien meletakkan ko kecil di pundak sambil memeluk si imut Mia. Lucien memandang kelompok wanita cantik dan tidak bisa tidak berpikir bahwa dia harus memperlakukan mereka lebih baik. Dia mengirim pesan mental kepada Kasidi untuk bergabung dengan mereka. Kasidi segera tiba di aula bersama Angela dan Ron. Ratu Porgreen yang dulunya bangga mendekati suaminya dengan patuh untuk menerima pelukan hangat, dan Angela tidak bisa menahan ekspresi wajahnya. Lucien mulai mencium dan memeluk semua gadis satu persatu sambil berbicara dengan penuh kasih. Aku tidak ingin berpisah darimu sedetik pun, tapi aku berjanji untuk membantu Mari dan Angela. Aku akan melakukan ini dengan cepat, dan aku membutuhkanmu untuk membantunya melindungi Blue Wind sampai aku kembali. Ketika saya kembali, Anda semua akan mendapat perhatian dan penghargaan individu. Dan saya jamin tidak ada yang akan mengeluh, kelompok itu memahami situasinya. Mereka melihat diri mereka sebagai sebuah keluarga, dan masing-masing ingin melakukan bagian mereka. Pada saat yang sama saat Lucien akan menyelamatkan Lena, gadis-gadis lain akan melakukan yang terbaik di Blue Wind. Tetap saja, mereka tidak bisa tidak merindukan Lucien. Setelah berciuman dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua wanitanya yang akan tinggal, Lucien berhenti di depan Angela, yang bertanya dengan hormat. Apakah kamu akan menyerang lebih dulu atau mencoba pendekatan lain? Lucien tidak terlalu memikirkannya. Dia akan memutuskan, tergantung bagaimana pangeran kerajaan Nunin bertindak. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membawanya kembali. Cepat, mem. Angela selalu khawatir setelah Mari pergi ke Potgreen dan Lena ke kerajaan Nunin. Tetapi sekarang Lucien telah membawa Mari kembali dengan selamat dan akan menyelamatkan Lena. Dia tidak memiliki kesan pertama yang baik tentangnya tapi senang dia mendapat bantuannya. Angela memberi Lucien peta dan cincin penyimpanan dengan senjata, emas, dan makanan. Dia juga ingin mengirim tentara bersamanya, tetapi Lucien berkata bahwa sekelompok kecil akan lebih baik, dan dia hanya bisa melakukannya dengan sangat cepat dengan trio dan Oya. Kara dan Ron juga muncul untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lucien. Setelah dipaksa oleh gadis-gadis itu untuk berciuman dan berpelukan lagi, Lucien meninggalkan ko kecil bersama Mia dan pergi dengan pasukan penyerang ke gerbang. Semua orang yang memakai kerudung, berlari dengan cepat dan tanpa suara seperti bayangan bahkan di pagi hari. Begitu kelompok itu melewati gerbang, mereka berlari satu mil lagi sebelum Lucien berhenti untuk menjelaskan rencananya. Kamu akan merasakan tubuhmu membaik lebih cepat setelah apa yang kita lakukan. Mungkin kamu bahkan merasakan beberapa perubahan lebih cepat, jadi selalu laporkan segala sesuatu yang tidak biasa bagiku. Lucien sudah memberitahu para gadis tentang menjadi lebih kuat ketika mereka semakin kuat lebih dekat. Tetap saja, memperingatkan bahwa gairah yang mereka miliki dapat membangkitkan kemampuan terpendam dalam diri gadis-gadis itu sama seperti dia juga melaporkan perubahan dalam tubuh Lucien sekarang. Cross merasa dia tidak pernah memiliki mana sebanyak ini sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa hubungannya dengan bumi jauh lebih kuat, dan itu membuatnya merasa sangat kuat. Maggi juga merasakan banyak mana mengalir di sekujur tubuhnya. Dia sebelumnya memiliki afinitas rendah dengan api dan lebih percaya diri dengan keterampilan penglihatannya yang unik. Dia tidak mencoba kemampuan uniknya, tapi dia sudah bisa menciptakan api dari lingkungan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia telah menciptakan beberapa api kecil ketika tidak ada yang melihat, tapi tentu saja, Lucien menyadarinya dan juga senyumannya. Terbuat, Astrid merasakan kekuatan dan inderanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah sayap kecilnya. Dia merasakan sesuatu yang aneh seolah sayapnya merasakan perubahan setelah bertahun-tahun tanpa berevolusi. Dia tidak bisa, tidak membantu selain berharap bahwa suatu hari nanti dia akan memiliki sayap yang indah seperti legenda terhebat bangsanya. Jika dia bisa meningkatkan sayapnya dengan bercinta dengan suaminya, itu akan menjadi sangat sempurna. Hanya Oya yang tidak menjadi lebih kuat dengan cepat karena dia hanya meminum sedikit susu yang enak. Dia bisa merasakan bahwa dia ditinggalkan dan harus lebih berani untuk membuat tuannya memperlakukannya lebih baik. Lucien mulai menjelaskan seperti apa formasi yang ideal bagi mereka untuk pergi secepat mungkin ke kerajaan nudit. Maggi memanjat punggungnya seperti koala sambil memegangi kakinya. Cross mulai melayang cukup banyak sehingga dia tidak menimbang terlalu banyak sambil memegang punggung Maggi sehingga Lucien bisa berlari dengan mereka berdua. Astrid sudah sangat gesit sebelum menerima kasih sayang Lucien, jadi sekarang dia bisa berlari lebih cepat. Seperti Oya, dia dan Lucien mulai berlari ke selatan dengan kecepatan super. Mereka memiliki banyak energi setelah sesi yang luar biasa dan dapat menjaga kecepatan selama beberapa jam dan kemudian pulih dengan cepat. Mengikuti jalan utama ke selatan, kelompok itu akan melewati hutan tempat mereka sebelumnya melewatinya. Melarikan diri dari tentara bayaran, Lucien menggunakan peta dan informasi yang diberikan Angela kepadanya tentang cara menuju kerajaan nudit. Port Green, di menara tertinggi di kota, di mana basis dari Magic Band, kelompok tentara bayaran paling berpengaruh kedua di Port Green, seorang penyihir tentara bayaran naik di elevator ajaib ke lantai tertinggi. Penyihir itu tiba di depan kamar Cornelius, pemimpin Magic Band, dan para penjaga Arkmages membiarkannya masuk. Pria itu memasuki ruangan besar dan segera mulai melapor. Tuan, para penyihir berhasil merasakan energi bumi dari penyihir misterius itu mendekat lagi. Benarkah? Sudah terlalu lama, mereka menggunakan banyak sumber daya untuk butuh waktu lama untuk melacaknya. Cornelius dan timnya baru tiba di penginapan Arya setelah Ross meninggalkan kota, tetapi dia menemukan banyak jejak mantra gempa yang dia gunakan dan sejak saat itu bekerja dengan persekutuan untuk melacak penyihir misterius yang mendatangkan malapetaka di kota. The Magic Band dibentuk oleh para penyihir hebat yang memiliki pengetahuan luas tentang sihir dan sains. Dengan menggunakan peralatan sihir, mereka melacak sumber partikel mana Ross. Saat dia menjauh dari pot green dengan sangat cepat, tim Cornelius tidak mendapatkan hasil yang bagus, tetapi sekarang Lucien mendekati hutan itu lagi, para penyihir dapat melacak Ross. Cornelius tahu bahwa penyihir misterius itu tidak sendirian setelah apa yang dikenal sebagai malapetaka besar, semua orang di kota itu tahu petualang berambut merah terkenal. Lucien, yang meninggalkan kota bersamanya, mencuri pacar Black Hand, dan juga menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Banyak tentara bayaran dan petualang mulai berbicara banyak hal, tidak hanya tentang Lucien tetapi juga gadis-gadis yang seharusnya bersamanya. Baik Olivia maupun pemimpin tentara bayaran tidak dapat menghentikan desas-desus setelah kota menjadi kacau karena gempa bumi. Sekarang yang diinginkan semua pemimpin pot green hanyalah menangkap Lucien dan penyihir misterius itu. Jadi, Magic Band dan Red Lady Party bekerja sama dengan Guild untuk menghukum Black Hand Party dan membawa Lucien dan Earth Mage ke pengadilan. Cornelius tidak berpikir dua kali sebelum mengirim utusan untuk memberi tahu persekutuan dan nyonya merah tentang pelacakan penyihir bumi. Benarkah, Olivia juga terkejut ketika menerima kabar bahwa Magic Band telah melacak penyihir bumi yang misterius. Meskipun topeng menutupi seluruh wajahnya, pembawa pesan bisa mengetahui dari nadanya bahwa dia cemas. Pria itu mengira dia sangat ingin menangkap penjahat yang telah melakukan begitu banyak kerusakan pada kota, tetapi hanya Olivia yang tahu niat sebenarnya, panggil Glenn dan semua petualang areng di dekatnya. Kita harus pergi ke hutan itu cepat. Olivia memerintahkan staf persekutuan untuk memanggil sekelompok petualang yang kuat, yang dengan sendirinya akan memburu kelompok Lucien. Saat ini ada beberapa kelompok tentara, bayaran petualang yang mencoba melacak kelompok Lucien di hutan dan di tempat lain. Pencarian untuk menangkap penjahat yang terkenal diterima oleh banyak orang di persekutuan, dan ada hadiah tinggi di hampir setiap kelompok tentara bayaran di kota. Port Green, yang kembali ke perdamaian setelah semua kekacauan yang diakibatkan gempa, menjadi sangat sibuk lagi ketika banyak orang mulai membicarakan kemunculan kembali penjahat yang mengerikan. Beberapa kelompok bergerak di depan menara Ben Ajaib, ingin tahu berita tentang pelacakan penyihir bumi misterius. Dua jam setelah Pita Ajaib melaporkan keberadaan penyihir tanah misterius di hutan barat. Di sebuah ruangan besar, seorang wanita sedang mendengarkan laporan bawahannya. Dia terkejut dan tidak bisa menahan keinginan untuk menjalankan rencana berisiko. Olivia, apakah Anda yakin dia akan memimpin kelompok itu sendiri? Wanita itu berbicara dengan nada lembut dan tenang, tetapi pembawa pesan itu masih sangat tegang. Dia sangat menghormati wanita itu, tetapi takut bahkan lebih tinggi. Ya, Nona, dia telah meninggalkan kota dengan sekelompok petualang peringkat A, Glenn dan Klaus. Utusan itu menatap wanita itu sesaat sebelum menundukkan kepalanya lagi. Dia tahu bahwa si merah yang terkenal itu Lady telah membunuh pria hanya karena menggoda dia, dan dia tidak ingin terlihat terpesona oleh kecantikannya. Red Lady tersenyum ketika melihat reaksi utusan itu. Dia tidak pernah membunuh siapapun karena menggodanya, tapi dia suka menyimpan rumor seperti itu. Bagaimanapun, memimpin sekelompok tentara bayaran itu tidak mudah, dan dia ingin terlihat kejam. Pemimpin kelompok tentara bayaran terkuat di pot green sangat terkenal di banyak belahan dunia. Tidak hanya cantik, tapi juga sangat kuat. Tingginya 1,72 meter dan memiliki kulit zaitun yang bagus. Pinggulnya lebar, tapi pinggangnya tipis, membuat tubuhnya terlihat sangat erotis. Tapi ciri utamanya adalah rambut merah besar yang indah. Mata merah coklatnya juga membuat gelar wanita merahnya lebih tepat. Detail penting lainnya tentang Red Lady adalah fakta bahwa dia adalah setengah manusia, yang terlihat dari telinga berbulu di bawah topi kulit yang selalu dia kenakan. Dia adalah bibrida antara wanita rubah dan manusia serigala. Red Lady mengenakan pakaian kulit dengan sarung tangan, bahu, sepatu bot, dan bagian logam kecil lainnya. Pedang selalu diikat pinggangnya, terlepas dari apakah dia memiliki harta penyimpanan, membuatnya selalu tampak siap untuk bertarung seperti seharusnya pemimpin tentara bayaran. Bukankah Ivan pergi dengan Olivia? Red Lady takut untuk melawan Olivia dan Ivan, pemimpin kedua dari persekutuan, tetapi jika dia hanya dengan beberapa petualang areng dan dua es reng, itu tidak akan terjadi. Terlalu sulit untuk menghadapinya, Ivan belum kembali dari ibu kota aliansi. Olivia telah meminta semua petualang peringkat es di sekitar kota, tetapi hanya Glenn dan Klaus yang bersamanya saat ini. Utusan itu dapat merasakan bahwa nyonya merah tersenyum bahkan tanpa melihat padanya. Dia telah menjadi informan utamanya sejak lama dan tahu bahwa wanita pintar itu selalu merencanakan. Panggil regu satu, dua, dan tiga. Kita akan berburu penyihir bumi bersama dengan persekutuan. Begitu Red Lady memberi perintah, pria itu meninggalkan ruangan karena terkejut. Memanggil tiga regu terbaik untuk menangkap penyihir misterius dan petualang peringkat es sepertinya tidak masuk akal, tetapi itu lebih buruk lagi karena Olivia sudah mengejar mereka. Informan yakin bahwa Red Lady sedang merencanakan sesuatu. Setelah pria itu meninggalkan ruangan, Red Lady mulai mengelus gagang pedangnya sambil berpikir. Olivia, apa yang sebenarnya kamu cari? Pokoknya, sudah waktunya Pot Green hanya memiliki. Satu penggaris lagi, tiga regu terbaik dari partai Red Lady berkumpul dengan cepat dan dipimpin oleh Red Lady sendiri menuju gerbang barat. Red Lady, senang Anda datang begitu cepat. Sesampainya di gerbang, Cornelius, yang memimpin sekelompok hampir seratus penyihir terbaik dari Magic Band, menyapa Red Lady dengan hormat. Semua orang mengira ini normal karena Red Lady dianggap sebagai salah satu dari tiga orang paling berpengaruh di Pot Green, dua lainnya adalah Olivia dan Ivan, para pemimpin persekutuan. Laporkan situasinya, Red Lady berbicara sedikit dengan nada keras. Meskipun dia sedang berbicara dengan pemimpin kelompok tentara bayaran paling berpengaruh kedua di kota, dia singkat dan kasar. Cornelius tidak peduli dengan sikap nyonya merah dan mulai melapor. Dia adalah orang yang hanya peduli pada sihir dan sains. Dia tidak menentang perintah Red Lady selama dia bisa mempelajari rahasia apapun dari penyihir bumi misterius. Saya mengirim salah satu penyihir saya dengan kelompok Olivia untuk melacak penyihir bumi. Dia meninggalkan kota lebih dari satu jam yang lalu dan tampak sangat cemas. Saya menjelaskan kepada penyihir saya bahwa dia seharusnya tidak terlalu cepat dan tepat tentang melacak penyihir. Jadi kita bisa menjangkau mereka dengan mudah. Red Lady mendengar semuanya dan puas dengan hal-hal seperti itu. Dia ingin mengikuti kelompok Olivia dengan cepat untuk menemukan mereka sebelum mereka mencapai penyihir bumi dan petualang peringkat A. Apakah orang-orangmu siap untuk pergi? Cornelius memiliki hampir 100 penyihir bersamanya, dan Red Lady tampaknya memiliki lebih dari 100 tentara bayaran terkuat di sana. Namun, Cornelius tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa mereka harus lebih. Bukankah lebih baik membawa Black Hand juga? Black Hand ditangkap, tetapi Cornelius tidak keberatan melepaskan dia. Olivia dan Ivan tidak ada di kota, jadi mereka tidak akan punya masalah. Black Hand diadili oleh Dewan Kota untuk menghabiskan satu tahun di penjara atas kekacauan yang terjadi di kota. Olivia menjelaskan bahwa dia sangat disalahkan karena mengejar Lucien dan menyerang penyihir bumi tanpa alasan. Tetap saja, dia ingin menilai ros atas kerusakan di kota dan memiliki rencana lain untuk Lucien. Red Lady tahu bahwa Black Hand memiliki masalah dengan petualang areng. Informannya menceritakan keseluruhan cerita tentang Lucien dan Shadow. Dan karena dia tidak tahu apa-apa tentang mereka, dia berpikir bahwa Black Hand hanya akan menimbulkan masalah untuk rencananya. Biarkan si bodoh itu membusuk di penjara. Kita tidak akan mendapat masalah. Ayo pergi, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Cornelius tidak tahu apa maksudnya merah, tapi dia yakin dia akan melawan Olivia. Tetap saja, dia mengikuti perintahnya dan dua kelompok tentara bayaran, yang sekarang membentuk lebih dari 200 orang, menuju ke hutan barat yang luas, tempat Olivia berada. Drew sudah melacak Lucien, sementara banyak orang membuat rencana misterius, Lucien hanya berpikir untuk menyelamatkan Lena dan kembali ke Blue Wind. Tubuhnya menjadi lebih kuat setiap detik, dan dia tahu dia bisa menjadi lebih baik dengan para wanitanya. Tentu saja, masih ada pertanyaan tentang waktu yang dia dan wanitanya butuhkan untuk menyerap energi iblis. Tapi dia bisa menghabiskan waktu itu berlatih dengan para gadis atau melakukan hal lain. Jadi dia ingin pergi ke kerajaan Nunit segera. Sekarang kelompok Lucien hanya membiarkan Oya dan Astrid berlari sendirian sementara dia membawa Maggie dan Rose, membuat mereka bergerak sangat cepat. Mereka berjalan seperti kabur bagi mereka yang tidak memiliki penglihatan yang baik. Bahkan tidak butuh empat jam bagi mereka untuk memasuki hutan. Luas di selatan Blue Wind, rute yang telah mereka lalui lebih dari sehari sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dilacak oleh penyihir Cornelius setelah memasuki hutan dan terus menuju ke selatan. Oya, seperti harimau bulan lainnya, memiliki tubuh yang sangat kuat dan lincah, ditambah lagi dia mulai banyak berkembang setelah menerima tato Lucien. Bahkan jika mereka tidak melakukan sesuatu yang berbau ual, dia sangat menyayangi Lucien, yang selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang juga. Bahkan memberi mama harimau betina yang bahagia sedikit susunya, membuatnya lebih kuat dan lebih gesit. Sekarang dia bisa berlari lebih cepat dari sebelumnya. Astrid, setelah berhubungan dengan Lucien, merasa sangat baik. Seluruh tubuhnya tampak lebih kuat dan lebih cepat, memungkinkannya untuk berlari secepat Oya. Astrid juga bisa merasakan sayapnya mengembang seperti berevolusi, dan dia terus tersenyum pada Lucien saat dia berlari dengan penuh semangat. Tetap saja, tidak diragukan lagi wanita paling bahagia di grup itu adalah Maggi. Tidak hanya dia merasa jauh lebih kuat, tetapi dia juga menerima penerimaan total dari Lucien. Ditambah lagi, dia sekarang menempel di punggungnya sementara dia bisa menikmati bau dan kehangatan yang menyenangkan. Cross, yang melayang sambil memegang punggung Maggi, sama sekali tidak senang dengan situasi itu. Dia ingin menjadi satu-satunya yang memeluk kekasihnya. Tetap saja, tubuhnya, tidak seperti pikirannya, sangat puas, merasakan manfaat menjadi wanita Lucien. Kelompok itu berlari melewati hutan tanpa masalah. Binatang mistik hanya memperhatikan ketika mereka sudah jauh sementara yang lebih gesit tidak mendekat karena takut pada Oya. Bahkan dengan kecepatan tinggi, grup akan membutuhkan beberapa jam untuk mencapai tujuan mereka, dan karena mereka tidak akan berhenti dalam waktu dekat karena mereka memiliki banyak energi, gadis-gadis itu mengira ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berbicara. Tato mereka, serta koneksi mereka, menjadi jauh lebih kuat setelah bersenang-senang dengan Lucien, memungkinkan para gadis untuk menggunakan komunikasi mental secara sempurna dengannya. Maggi bercerita sedikit tentang kisah bagaimana dia kehilangan orang tuanya dan bergabung dengan tentara bayaran karena keahliannya yang unik. Hidupnya tidak begitu mengasyikkan, dan yang ingin dia bicarakan dengan Lucien hanyalah betapa bahagianya dia bersamanya. Ros bercerita sedikit tentang bagaimana rasanya menjadi vampir, tetapi dia sepertinya ingin menghindari pembicaraan tentang dari mana asalnya dan tentang keluarganya. Lucien tidak akan memaksanya untuk mengatakan apapun, tetapi vampir kecil itu mengatakan bahwa dia akan segera menceritakan semuanya dan bahwa dia tidak ingin memikirkan hal-hal rumit sementara mereka memiliki masalah lain yang harus diselesaikan. Lucien tidak suka Ros memikirkan masalahnya dulu, tetapi sekarang dia benar-benar harus fokus menyelamatkan Lena. Saat dia berjanji untuk menceritakan semuanya setelah mereka kembali, Lucien tidak bersikeras, jadi mereka berbicara tentang vampir barang dan pasangan seumur hidup. Tapi, kemudian ketika tiba waktunya untuk berbicara dengan Astrid, Lucien terkejut dengan topik. Astrid, seperti gadis-gadis lain, sangat senang dengan semua yang terjadi, tapi dia bisa memikirkan sesuatu yang akan sangat bagus tapi juga rumit sekarang. Lucien, kamu datang begitu banyak dalam diriku. Itu luar biasa, tapi bukankah itu juga berarti aku akan? Sebelum Lucien berbicara, Astrid melanjutkan, menjelaskan maksudnya. Jangan kira aku tidak akan suka itu. Aku ingin sekali memiliki anak-anakmu. Aku tidak pernah memikirkannya sebelum aku bertemu denganmu, tetapi sekarang aku ingin memiliki banyak anak darimu. Tapi mungkin sekarang, ini bukan waktu yang terbaik. Lucien merasakan beberapa perasaan yang berbeda. Ia senang karena Astrid ingin punya anak. Dia juga sangat ingin bisa membangun keluarga dengan para wanitanya untuk dapat memberikan cucu kepada ibunya setelah dia menyelamatkannya. Dia tidak memikirkan itu sebelumnya, tetapi kata-kata Astrid membangkitkan perasaan itu di dalam dirinya. Tetapi kemudian dia sedih karena dia ingat bahwa dia sekarang tidak subur, berbicara di benaknya dengan nada tertekan karena dia tahu itu tidak adil baginya. Aku sudah bilang padamu bahwa kamu tidak akan bisa punya anak bersamaku. Aku tidak menyesalinya. Jalan kita masih panjang sebelum aku bisa menyelamatkan ibuku, tapi yang kumiliki sekarang hanyalah terima kasih. Sulit untuk mengatakan padanya bahwa dia tidak bisa menjadi seorang ibu. Lucien tidak menyesali kontrak dengan. Dia bahkan tidak akan bertemu wanita tanpa dia. Lucien mengira akan menyedihkan bagi Astrid dan wanita-wanita lain untuk mengetahui bahwa mereka tidak bisa menjadi ibu, tetapi dia tidak akan menyembunyikan apapun dari orang yang dicintainya. Dia akan selalu mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dan dia belum berbicara tentang atau dunianya karena dia menunggu waktu yang lebih baik setelah menyelesaikan masalah saat ini. Astrid, aku tidak subur. Aku, Lucien mulai berbicara dengan Astrid, tetapi dia memotongnya sebelum dia bisa mulai meminta maaf. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia sedikit sedih ketika dia mendengar, tidak subur, tetapi dia telah memilih dia sebagai suaminya dan tidak akan kembali atau membiarkan dia meminta maaf untuk hal seperti itu. Ini bukan masalah, Lucien. Kita sudah satu keluarga. Aku selalu menganggap Kasidi sebagai saudara perempuanku dan Mia sebagai anak perempuan. Kita juga bisa mengadopsi anak setelah masa perang ini berakhir. Aku sangat puas denganmu. Lucien sangat senang dengan kata-kata Astrid. Dia akan berpikir tentang mengadopsi anak dan membangun keluarga. Tentu saja, setelah menyelamatkan ibunya, merasa aneh dengan cara yang tidak pernah dia pikirkan mungkin. Dia tidak hanya sedih karena Lucien tidak bisa membuat wanita, tetapi sebagian dari dirinya juga kecewa karena dia tidak bisa memiliki anak juga. Dia tidak mungkin tahu bahwa ada sedikit kehidupan yang tumbuh di perut Astrid, seperti Kasidi, Ros, Maggie, dan bahkan Sofia. Mereka tidak akan tahu itu lama karena keanehan tubuh Lucien, yang bahkan tidak diketahui. Untuk membuat anak-anak lahir beberapa tahun kemudian, apakah mereka dekat, bung? Seorang pria bertubuh besar dengan karakteristik reptil bertanya pada penyihir, berjalan di depannya. Nadanya jelas menunjukkan kekecewaan, membuat penyihir kecil itu menyesal mengikuti perintah pemimpinnya. Klaus berhenti mengganggu tentara bayaran yang malang. Dia membantu kita melacak orang-orang jahat itu. Olivia menghormati Lizatman yang kuat, tapi dia masih pemimpin guild, dan semua orang harus menghormati perintahnya. Kelompok itu tidak suka bekerja dengan tentara bayaran, tetapi semua orang tahu tentang mantra dan trik yang berguna dari Ben Ajaib untuk melacak orang. Sayang sekali mereka tidak tahu perintah Cornelius agar penyihir itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Kita telah berada di hutan ini selama lebih dari 10 jam. Aku juga ingin bertemu pria itu lagi, tapi sepertinya kau terlalu berlebihan, Olivia. Pria tinggi lainnya berbicara. Dia sangat tampan dibandingkan dengan Lizatman yang menakutkan. Olivia melihat ke elf pemanah yang membawa busur kristal besar dan tidak bisa menahan nafas. Apa maksudmu? Lihat pria itu. Titik. Apakah kamu mencintainya? Hahaha. Aku tahu Glenn Gay. Aku tidak pernah melihatnya dengan wanita manapun. Aku tidak percaya. Pada omong kosong kebanggaan elf itu. Dia ingin ayam? Dan itu saja. Klaus tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempermalukan pemana elf. Mereka berdua adalah petualam peringkat S, legenda di potgreen, dan belahan dunia lain yang membuat mereka sangat kompetitif satu sama lain. Garis miring terbalik petik dua 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 titik. Seluruh kelompok terdiam saat Glenn tidak menanggapi provokasi Klaus seperti biasanya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa pemana elf yang tampan itu benar-benar bisa jatuh cinta dengan petualan areng terkenal yang tidak jujur. Olivia mencoba mencegah berita tentang penyihir tanah misterius dan Lucien beredar di seluruh kota, tetapi itu tidak mungkin. Lucien tinggal beberapa jam di kota, tetapi itu cukup untuk ketenarannya, karena beberapa alasan berbeda, menyebar seperti api di atas cerami kering. Semua orang dalam kelompok itu sadar bahwa mereka sedang melacak pria yang sangat kuat, tapi juga pria yang digambarkan sebagai gadis-gadis di guild sebagai orang paling tampan dari semua keberadaan, ksatria yang mendominasi Ravenous, atau Raja Harem Paranovis, di antara gelar-gelar berlebihan lainnya. Penyihir pelacak sedang berjalan di depan kelompok petualan dengan alat yang terbuat dari logam dan batu di tangannya. Benda melingkar itu mudah digunakan tapi sulit dibuat, membuat Olivia iri dengan trik ben ajaib. Cornelius menggunakan alat sihir lain untuk menangkap bagian mana tanah ros di penginapan area. Sekarang penyihir atau penyihir berpengalaman manapun dapat menggunakan alat pelacak itu untuk mengikuti ros dari jarak tertentu. Penyihir kecil sedang melihat batu di tengah objek melingkar, memperhatikan cahaya abu-abu. Semakin terang cahayanya, semakin dekat mereka keros, jadi yang harus dia lakukan hanyalah menggunakan benda itu sebagai kompas dan bergerak ke arah di mana cahayanya menjadi lebih intens. Lima jam kemudian, Mage melihat cahaya menjadi lebih terang dari sebelumnya dan mengetahui bahwa Mage bumi sudah sangat dekat. Mereka sudah jauh ke Port Green di dalam hutan barat dan dekat dengan perbatasan sebagai wilayah yang disebut hutan terlarang, yang juga berbatasan dengan kerajaan cahaya dan aliansi. Guild Leader, mereka menuju utara. Penyihir itu tahu bahwa Ros akan pergi ke selatan, tetapi dia tidak bisa membiarkan kelompok petualang menemukan mereka sebelum Cornelius tiba. Cornelius berencana untuk mencapai kelompok Olivia dengan cepat, tetapi mereka tidak berpikir dia akan pergi berburu penyihir bumi dengan persiapan yang begitu baik. Olivia mengumpulkan petualang terbaik yang ada di kota, dan kelompoknya sekarang siap untuk apapun. Kelompok petualang termasuk Glenn, pemana terbaik Port Green, Klaus salah satu orang terkuat di kota, dikenal sebagai salah satu dari lima petualang S-Rank terkuat, Olivia, salah satu dari dua pemimpin Guild, dan beberapa petualang peringkat A, seperti penyihir, prajurit, dan lainnya. Orang dari Magic Band mengira bahwa Cornelius akan mencapai mereka dalam waktu kurang dari dua jam setelah meninggalkan kota, tetapi mereka sudah 15 jam berada di hutan dan mendekati target. Tentu saja, pria itu takut berbohong kepada Olivia, tapi dia tidak hanya mempercayai Cornelius tetapi juga kelompok tentara bayaran lainnya. Persekutuan sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan kelompok tentara bayaran yang bersatu, terutama tiga kelompok yang paling kuat. Black Hand ada di penjara, tapi persatuan Magic Band dan Red Lady Party sangat kuat. Ke utara, mereka pasti mencoba pergi ke Blue Wind. Terserah, mereka tidak bisa lepas dari kita sekarang. Mata Olivia berbinar ketika dia mendengar bahwa Lucien sudah dekat. Sebenarnya, mereka adalah penyihir bumi. Melacak, tapi dia hanya ingin menangkap. Lucien, mata Glenn memiliki kilau yang sama. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Lucien, yang menghindari anak panahnya yang luar biasa dengan mudah. Bahkan anak panahnya yang terisi gagal menghentikan pria itu, yang tampak lebih cepat dari cahaya dan digambarkan sebagai lebih dari itu. Indah dari matahari, kelompok yang terdiri dari sekitar seratus petualang menuju ke utara dengan cepat, pergi ke arah yang berlawanan dengan arah yang dituju Lucien. Penyihir pendukung dari kelompok itu selalu melantunkan mantra yang meningkatkan kecepatan dan memulihkan energi semua orang sehingga mereka bisa berlari dengan lancar. Setelah berlari selama 20 menit, Glenn berhenti ketika mendengar sesuatu yang mencurigakan. Tunggu, ku rasa ada kelompok yang mendekati kita. Penghalang ajaib, Olivia memercayai persepsi tinggi Glenn, dan saat dia berhenti, dia juga mendengar langkah kaki. Dia tidak berpikir dua kali untuk memerintahkan para penyihir untuk menaikkan penghalang sihir sebelum dia tahu siapa yang mendekat. Para penyihir bertindak cepat, menciptakan kubah cahaya kuning yang menutupi kelompok itu. Mereka berada di dalam hutan yang dikelilingi oleh pepohonan, jadi kubah tersebut mematahkan beberapa pohon, membuka tempat terbuka hampir 200 meter. Semua orang waspada, tetapi pemandangan di luar kubah masih minim, mencegah mereka melihat jauh. Beberapa detik kemudian, seorang pria keluar dari balik pepohonan dan berdiri di depan kubah. Aku sekutumu, Olivia, kenapa kamu begitu khawatir? Cornelius berbicara dengan nada sarkastik yang sangat berbeda dari bagaimana dia bertindak di pot green, dan Olivia memperhatikannya. Saya pikir satu-satunya bantuan yang akan Anda berikan kepada kami adalah penyihir pelacak Anda. Anda tahu, kami berada di tengah pengejaran di hutan, jadi berhati-hati tidak pernah cukup. Olivia tidak melihat santai saat dia berbicara, dan semua orang dalam kelompok itu masih siap. Sulit bagi mereka untuk mempercayai hanya tentara bayaran di grup, dan bahkan lebih kepada pemimpin grup tentara bayaran yang hebat. Nah, aku akan jadi pemimpin seperti apa jika aku membiarkan penjahat yang menyebabkan begitu banyak rusakan pada kota kita melarikan diri. Aku datang untuk bergabung denganmu dalam pengejaran. Cornelius mengucapkan kata-kata ramah tetapi tidak bergerak mendekat ke kubah, membuat Olivia dan yang lainnya lebih waspada. Jadi, di mana orang-orangmu? Olivia juga memiliki persepsi yang baik dan bisa mendengar para penyihir menyalurkan mantra bersama-sama dari jarak lebih dari 300 meter. Dia hanya belum tahu harus berbuat apa. Cornelius tersenyum aneh pada Olivia. Dia tahu dia adalah orang yang brilian, tetapi dia masih ingin menonaktifkan kelompok petualang untuk membuat Red Lady terkesan. Dia berpikir sejenak sebelum, sekarang, ketika penyihir pelacak, di dalam kubah, mendengar peringatan Cornelius, dia melepaskan alat sihir dan mencoba mengangkat lengannya sambil memanggil sesuatu dari harta penyimpanannya. Titik-titik, gerakan pria itu sangat cepat karena dia sudah mengharapkan sesuatu seperti itu. Tapi tidak cukup cepat, aaa... Klaus, yang berada di dekat Mage, merobek kedua tangannya dengan cepat seolah-olah sedang mematahkan tongkat. Darah menyembur saat pria malang itu jatuh ke lantai, menjerit. Ah, anak kecil, apakah kamu benar-benar berpikir kita akan mempercayai cacing tentara bayaran secara membabi buta? Lizatman perkasa tidak berhenti setelah mencabut lengan penyihir dan bahkan menginjaknya sambil mengucapkan kata-kata kejam, membuat tidak hanya tentara bayaran lain di dekatnya tetapi juga para petualang membuat wajah. Cornelius kesal karena rencana awalnya begitu mudah dicegah, tetapi dia tahu itu tidak akan mudah untuk berurusan dengan. Olivia, tetap saja, dia punya rencana lain sebelum dia membutuhkan bantuan Red Lady. Olivia tersenyum pada Cornelius saat dia berbicara dengan percaya diri. Apa menurutmu aku tidak mengharapkan hal seperti itu? Aku tahu bahwa kamu, tentara bayaran, tidak akan jujur bahkan ketika musuh bersama menyerang kota kita. Tetap saja, aku meninggalkan kota dengan sekelompok kecil. Don tidakkah menurutmu aku akan mengendalikan semuanya? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, Olivia. Kamu bisa bersama kelompok yang kuat, tapi Cornelius mulai berbicara pada saat yang sama ketika dia mulai membuat tanda tangani dengan tangannya. Para penyihirnya hampir siap untuk merapal mantra yang akan menghancurkan kubah. Olivia bisa mendengar para penyihir dan tahu bahwa Glenn juga. Dia tidak menunggu dua kali sebelum memberinya perintah. Tembakan, kubah itu mencegah apapun dan siapapun untuk masuk, tetapi tidak mencegah apapun atau siapapun untuk keluar. Glenn, yang sudah merencanakan gerakannya, mulai menembakkan panah kristal sambil memberikan lokasi penyihir lain ke pemanah lain dalam grup, yang juga mulai menembak ke arah yang diperintahkan Glenn. Asteris wus 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 asteris. Tetap saja, panah Glenn sangat akurat dan cepat, membunuh banyak penyihir. Olivia tersenyum pada Cornelius, berharap melihat reaksi terkejut di wajahnya, tapi dia hanya terlihat sedikit kecewa. Dia tidak ingin menyerang pemimpin kelompok ajaib, bahkan setelah diserang oleh mereka, tetapi ada sesuatu yang salah, dan dia memerintahkan penyihirnya untuk mencoba melumpuhkannya. Sial, Cornelius kesal karena semua yang dia coba tidak beres, tetapi itu berarti dia tidak akan membuat Red Lady terkesan. Namun, Olivia tidak bisa melarikan diri dari apapun yang akan dilakukan Red Lady padanya. Dia adalah seorang penyihir yang kuat dan memiliki beberapa jimat pelindung. Jadi, dia menciptakan beberapa penghalang individu di depannya untuk memblokir serangan petualang saat mundur. Aku akan menangkapnya dengan cepat. Klaus tidak suka berada dalam posisi bertahan, dia akan mengikuti semua perintah Olivia, tetapi mereka tampaknya tidak berada dalam bahaya dalam situasi itu. Dia mencoba menuju Cornelius, tapi Olivia meraih lengannya dengan satu gerakan cepat. Tidak ada yang meninggalkan kubah. Pikirkan, idiot, hanya Ben Ajaib yang tidak akan menyerang kita bahkan jika kita berada dalam kelompok kecil, Olivia tahu bahwa mereka dapat dengan mudah menangani Cornelius dan penyihirnya, tetapi dia masih merasa ada sesuatu yang sedang terjadi, jadi dia tidak ingin bertindak tergesa-gesa. Klaus adalah tipe orang yang bisa digambarkan sebagai tidak terlalu pintar, tapi bahkan dia bisa mengerti kata-kata Olivia. Tapi sebelum dia bisa menanyakan apa yang dia pikirkan, mereka mendengar tawa keras bergema di hutan. Hahaha, Olivia, Olivia, kamu tetap sangat berhati-hati, seperti biasa. Ini adalah sesuatu yang mengagumkan, tapi tetap tidak akan menyelamatkanmu kali ini. Tanpa Ivan, aku orang yang paling kuat di sini. Titik-titik, dan aku juga memiliki lebih banyak orang bersamaku. Begitu Olivia mendengar suara musuh bebuyutannya, dia membuat wajah. Sedetik kemudian, dia mulai melihat banyak tentara bayaran mendekati kubah dari berbagai arah, banyak dari mereka memegang perisai besar yang bersinar dengan matahari, sementara tentara bayaran mengepung kubah, sesosok manusia mengawasi segala sesuatu dari atas pohon yang tinggi lebih dari 2 mil jauhnya dari sana. Mereka hampir 3 mil jauhnya ketika Lucien mendengar langkah kaki, jadi mereka mulai mengikuti kelompok Olivia untuk memahami situasinya sampai dia mendengar kelompoknya merah mendekat dan memanjat pohon untuk melihat lebih jelas. Lucien tidak dapat membantu berkomentar dengan peningkatan signifikan lainnya dalam indera saya. Saya rasa saya dapat melihat dan mendengar lebih dari 3 mil jika saya fokus, kamu dan wanitamu masih menyerap energi iblis. Kami benar-benar berkembang pesat, tetapi jalannya masih sangat panjang, dan kamu harus memberi mereka lebih banyak kesenangan. Sangat senang dengan keadaan pergi dan bertanya-tanya apakah saudara perempuan Lucien akan melakukannya sebaik mereka. Tapi dia tidak bisa santai dan harus membuat Lucien lebih ber. Lucien melaporkan semua yang didengarnya kepada Astrid dan Maggie. Mereka mengenal persekutuan dan tentara bayaran dengan baik, sehingga Lucien dapat memahami situasi dan orang-orang yang terlibat dalam konflik. Ketika dia melihat bahwa pertempuran tak terhindarkan, dia turun dari pohon untuk memutuskan bersama para wanitanya bagaimana melanjutkannya. Ketiganya sadar akan banyak petualang dan tentara bayaran yang kuat di dekatnya, tetapi mereka tidak takut. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan Lucien, mereka mengembangkan semacam kepercayaan super padanya dan akan mengikutinya kemanapun, mengetahui bahwa tidak ada hal buruk yang bisa terjadi padanya. Mereka di dekat suami mereka. Asteris raungan asteris saat gadis-gadis itu tersenyum untuk menunjukkan kepercayaan mereka pada Lucien, Oya meraung penuh semangat saat instingnya memberitahunya bahwa mereka mungkin akan segera bersenang-senang. Oya menghabiskan banyak waktu dengan Lucien, dan itu anehnya mempengaruhinya. Bagaimana menurutmu? Lucien ingin tahu apa yang dipikirkan gadis-gadis itu tentang situasinya. Mereka sudah tahu semua yang dia lihat dan dengar karena dia telah melaporkan semuanya secara mental. Lucien tahu tentang Cornelius dan Red Lady karena Maggie adalah tentara bayaran Gold Rang dan memiliki banyak informasi. Astrid juga memberitahunya tentang Glenn dan Klaus, jadi Lucien sudah membuat rencana dengan dan hanya perlu pendapat para gadis untuk melanjutkan. Astrid tidak dapat menyangkal bahwa dia menganggap Olivia sebagai teman. Bagaimanapun juga, pemimpin Guild yang misterius membantunya ketika dia dalam masalah. Tapi tujuan Astrid adalah selalu mendapatkan informasi tentang Guild dan Ivan untuk membantu Kasidi. Tetapi setelah mengetahui bahwa Olivia mencoba menyerang Lucien tanpa bukti bahwa dia dan Ross bermusuhan dengan kota, Astrid tidak lagi memikirkan Olivia dengan baik. Dia hanya peduli pada suaminya dan Kasidi, jadi dia tidak keberatan jika Lucien membunuh semua orang di sana. Aku setuju dengan apa yang menurutmu paling baik. Olivia bukan orang jahat, tapi seperti tentara bayaran, dia tidak berada di pihak kita. Astrid mendekati Lucien dengan senyum percaya diri di wajahnya, dan dia tidak bisa membantu tetapi menciumnya sementara dia menunggu gadis-gadis lain menanggapi. Maggie tidak pernah merasa bahwa tentara bayaran adalah bangsanya. Mereka selalu memperlakukannya dengan kasar, dan dia tidak peduli sama sekali tentang mereka atau persekutuan. Saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Cross berlari ke sisi Lucien lebih cepat dari Maggie dan memegang lengannya sambil tersenyum penuh semangat. Persetan dengan musuh kita, mari kita basahi lantai dengan darah mereka, Hubie. Lucien menganggap reaksi Ross agak berlebihan. Tetap saja, dia tidak bisa tidak setuju dengannya. Lucien, seperti saudara perempuannya, diajari hal-hal sederhana dan terus terang dengan aturan pertama pelatihan mereka adalah, Bunuh musuhmu, bunuh semua musuh kingdom. Raja jahat, membesarkan anak-anaknya menjadi senjata, dan sekarang Lucien melihat semua orang sebagai musuh yang akan segera dia bunuh jika itu berguna baginya. Tentu saja, tidak semua kematian akan berguna, dan dia belajar tentang perasaan dengan wanitanya. Lucien menyimpulkan sambil mendengarkan konflik antara tentara bayaran dan petualang, jadi dia menjelaskan kepada para gadis. Tujuan utama kami adalah menyelamatkan Lena, tetapi kami tidak boleh melewatkan kesempatan ini, jadi kami harus cepat. Saya tahu mereka kuat, tetapi kami dapat menggunakan fakta bahwa mereka bertarung satu sama lain dan memiliki keuntungan yang signifikan. Titik, seberapa percaya diri Anda dalam bertarung? Lebih dari siap, ketiga wanita itu menanggapi bersama. Mereka masih menyerap energi iblis, tetapi mereka sudah merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dan mereka tidak dapat menyangkal bahwa mereka ingin menguji kekuatan itu dalam pertempuran. Oya juga meraung, membuat persetujuannya jelas. Lucien yakin dengan tubuhnya yang lebih kuat dan lebih cepat, ditambah fakta bahwa gadis-gadis itu lebih kuat sekarang. Meskipun jumlah mereka kecil, mereka memiliki banyak keuntungan untuk menyebabkan kerusakan parah pada dua kelompok besar, atau melarikan diri jika perlu. Lucien bisa mendengar bahwa pertarungan telah dimulai, dan kedua kelompok itu menyerang satu sama lain dengan kekuatan penuh. Tapi dia terus menjelaskan seluruh rencananya dengan tenang. Mereka sudah bunuh diri, jadi mari kita pastikan tubuh mereka tidak akan meninggalkan hutan ini. Tapi tiga orang tidak boleh mati, jika kita membunuh pemimpin mereka di sini, itu hanya akan membuat yang lain pemimpin meningkat di kota. Meskipun kekacauan membuat kita lebih mudah mendapatkan kembali mahkota, kupikir membiarkan Olivia dan Red Lady hidup akan lebih berguna karena aku cukup yakin mereka tidak bisa menjadi sekutu. Astrid tidak-tidak yakin tentang itu. Jadi, apakah kamu membiarkan mereka kembali ke kota setelah konflik ini dan memulai perselisihan lain? Kedengarannya sangat bagus, tapi bagaimana jika mereka menjadi sekutu untuk melawan kita? Lusien yakin Olivia dan Red Lady tidak akan menjadi sekutu karena beberapa alasan, tetapi terutama karena sesuatu yang spesifik yang dia lihat. Selain fakta bahwa tentara bayaran sedang mencoba membunuh Olivia sekarang, dia juga melihat hal yang sama seperti aku. Para tentara bayaran mengenakan perisai dengan matahari, identik dengan tentara kerajaan cahaya yang kuhadapi ditambang, apakah itu berarti? Astrid dan Maggie bertanya bersama. Semua orang tahu bahwa kerajaan cahaya adalah musuh hampir semua orang, jadi tidak masuk akal bagi seseorang di pot green untuk bekerja sama dengan mereka. Lusien juga mengerti itu, tapi mereka bisa saja menjarah perisai. Tapi menurutku tidak begitu karena perisainya tanpa goresan. Aku bisa melihat dengan baik dan juga mendengar beberapa tentara bayaran mengatakan sesuatu yang mencurigakan. Titik, kemungkinan Red Lady bekerja dengan kerajaan cahaya tinggi. Lebih banyak alasan bagi kita untuk membunuhnya di sini bersama yang lain. Astrid berasal dari aliansi, seperti kebanyakan demi human. Mereka tidak ingin berada di negara yang sedang berperang tetapi masih membenci kerajaan cahaya, dan dia tidak bisa tidak marah pada nyonya merah. Lusien hanya bisa berspekulasi karena dia tidak memiliki bukti kuat, tapi rencananya bukanlah untuk membunuh Red Lady. Bukan karena sedang berbicara dalam pikirannya tentang betapa wanita baik dia, tetapi untuk kegunaan lain. Titik, pikirkan tentang itu, baik tentara bayaran dan persekutuan adalah kelompok besar, jadi membunuh nyonya merah akan membuat Olivia dan pemimpin persekutuan lainnya menyatukan semua orang dengan tujuan yang sama. Maka akan jauh lebih sulit bagi kita. Jika kita membiarkan Olivia dan Red Lady hidup sekarang, mereka akan semakin membenci satu sama lain. Dengan kecurigaannya terhadap tentara bayaran yang bekerja dengan kerajaan cahaya, Olivia akan berperang melawan Red Lady. Sebelum gadis-gadis itu bisa menanggapi, Lusien dilanjutkan. Dengan begitu, kita juga dapat memanipulasi kedua kelompok dan mengintensifkan konflik mereka sampai mereka benar-benar rentan, memberi kita waktu untuk membuat rencana serangan di Bruin. Astrid bukanlah ahli strategi yang baik. Dia memiliki pemikiran sederhana seperti mengalahkan musuh-musuhnya, tapi ide Lusien masuk akal. Maggie adalah mantan anggota regu pembunuh, jadi dia tahu bagaimana mengenali rencana yang baik dan sangat setuju dengan Lusien. Cross mau tidak mau meremas lengan Lusien sambil melompat seperti anak kecil yang bahagia. Suamiku, kamu sangat pintar. Kamu hanya akan membunuh sebagian dari mereka sehingga mereka selesai bunuh diri nanti. Itu luar biasa. Lusien hanya bisa tersenyum ketika Rose bertindak berlebihan lagi. Sebenarnya, kami bahkan tidak perlu membunuh banyak dari mereka karena mereka sudah membunuh diri mereka sendiri. Kami hanya akan mencegah Olivia dan Red Lady dari kematian. Juga, gadis-gadis itu memperhatikan dengan saksama kata-kata Lusien, dan mereka ingat bahwa dia mengatakan tiga orang. Cross dan Maggie menganggapnya seperti tentang Cornelius, pemimpin lain dari tentara bayaran, tetapi Astrid memiliki firasat dan tidak dapat membantu. Tapi beri komentar, menurutku mengapa orang ketiga juga seorang wanita. Setelah Astrid berbicara, ketiga gadis itu memandang Lusien dengan tatapan bertanya-tanya. Apa maksudmu? Lusien merasakan nada sarkasma sedikit dalam nada Astrid dan ingin menamparnya di pantat. Astrid setuju dengan rencana Lusien. Tetap saja, dia ingin memprovokasi dia dengan bercanda. Cornelius adalah pemimpin Magic Band, jadi kupikir akan lebih baik membiarkannya hidup daripada Red Lady. Tapi aku yakin kamu punya rencana lain untuk telinga itu. Benar, asteris-pa-asteris suara tamparan Lusien yang diberikan Astrid di pantat bergema di hutan, tapi itu tidak cukup jauh untuk didengar oleh dua kelompok yang sangat fokus pada pertempuran brutal. Tentu saja, Lusien tidak menyakiti Astrid tetapi menjelaskan bahwa dia sedang dihukum untuk bertingkah seperti gadis nakal. Jangan sinis denganku, jika menurutmu Cornelius akan lebih berpengaruh, kita bisa membiarkan Red Lady mati. Aku puas dengan telingamu yang cantik dan cantik. Astrid tidak yakin apakah dia menyukai tamparan atau pujian di telinganya lebih. Pokoknya, Lusien selalu membuatnya merasa baik bahkan ketika dia menghukum, dia maaf, hubi. Kamu benar, Red Lady jauh lebih berpengaruh daripada Cornelius. Jadi siapa orang ketiga? Lusien tidak menamparkan Astrid di pantat karena apa yang dia katakan. Bahkan, dia tahu dia menyukainya dan melakukannya untuk meredakan amarah yang akan dirasakan ketika dia berbicara tentang orang ketiga. Dia melepaskan Rose dan mulai mencium Astrid sambil membelai pantatnya di tempat yang dia pukul, membuat wanita mantikori itu mengerang pelan sebelum dia mengucapkan nama yang tidak ingin dia dengar. Jeanne, apa, kenapa, Astrid menyukai belayan Lusien, tetapi mendengar bahwa mereka akan menyelamatkan wanita yang membuat masalah untuknya selama setahun membuatnya sangat bingung. Lusien mendengar Jeanne dan keponakannya, Mason, bersama dengan kelompok petualang. Dia memperhatikan gerakannya sepanjang waktu karena bersikeras bahwa dia memiliki bakat terpendam yang hebat. Dia tidak akan bersama seorang wanita hanya untuk kekuasaan, tetapi dia tidak membenci Jeanne, dan dia akan bersedia untuk mengenalnya lebih baik sebagai mitra yang mungkin. Olivia menyatukan para petualang terbaik di kota, jadi Jeanne dan Mason jelas akan disertakan. Lusien masih ingat bahwa dia menjanjikan kencan dengannya, dan dia akan menggunakan kesempatan itu untuk memutuskan apakah dia akan menjadi saudara perempuan yang baik bagi para wanitanya. Lusien tidak ingin membohongi para wanitanya, jadi dia memperjelas niatnya meskipun itu hanya membuat Astrid terlihat semakin kesal. Aku hanya ingin menggunakan Olivia dan Red Lady untuk memudahkan kita menaklukkan kembali pot green, tapi Jeanne. Aku masih belum yakin, tapi ya, dia bisa bergabung dengan kita. Itu tidak berarti harus jadi masalah bagimu, ataukah aku tidak merawat raffenolsku yang manis. Astrid masih ingin mengklaim bahwa dia tidak ingin Jeanne bergabung dengan keluarga mereka, tetapi Lusien mulai meremas pantatnya sambil mencium lehernya, membuatnya santai dalam pelukannya. Sulit baginya untuk membantah ketika dia bisa dengan mudah membuatnya begitu jinak, dan Astrid hanya bersuara, mem, saat dia mulai mengerang pelan lagi. Setelah semua orang memahami rencananya, Lusien menggambarkan Olivia, Red Lady, dan Jeanne kepada para gadis. Kemudian mereka berpencar menjadi dua kelompok dan menuju pertarungan. Mampu berkomunikasi secara mental membuat segalanya lebih mudah, dan Lusien membimbing gadis-gadis itu, selalu melaporkan semua yang dia dengar dan lihat, memungkinkan kelompok itu tetap bersembunyi sambil menunggu perintahnya. Lusien ingin mengambil kesempatan untuk melenyapkan banyak orang kuat dari kedua kekuatan sekaligus melindungi ketiga wanita tersebut. Dia mempersiapkan busur emasnya untuk membuat pertarungan, yang sudah berantakan, berakhir lebih cepat. Dia hanya akan menggunakan gadis-gadisnya jika itu benar-benar diperlukan untuk melindungi beberapa target atau untuk menyelesaikan grup ketika mereka hampir selesai, tapi dia baik-baik saja dalam menembakkan beberapa anak panah saat masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dua menit lalu, Olivia terkejut saat mendengar suara Red Lady. Dia tidak berpikir musuh bebuyutannya akan mengejarnya secara pribadi. Itu jelas merupakan langkah yang berani dan setara dengan menyatakan perang melawan persekutuan. Dia percaya diri dengan kelompok petualang yang kuat, tapi tanpa Ivan, mengalahkan Red Lady dan Cornelius dengan kelompok yang lebih kecil akan sangat sulit. Tetap saja, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Olivia tidak memperhatikan ejekannya merah dan mulai memesan kelompoknya saat mereka masih memiliki perlindungan dari penghalang sihir. Para penyihir mulai menyalurkan mantra yang kuat sementara Glenn memerintahkan para pemana untuk menembak semua tentara bayaran di dekatnya. Tapi orang-orang yang membawa perisai bersinar memblokir hampir setiap serangan yang mereka buat. Kebanyakan petualang tidak bisa berbuat banyak dari dalam kubah, tetapi Olivia ingin memanfaatkan penghalang untuk meluncurkan serangan jarak jauh sebanyak yang mereka bisa. Glenn menggunakan panah berkualitas tinggi, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak akan mempengaruhi perisai sihir, jadi dia mulai menggunakan panah kristal terbaiknya. Red Lady dan Cornelius memerintahkan penyihir mereka untuk menembak ke penghalang sementara yang lain menyalurkan mantra anti-penghalang lagi. Kedua kelompok itu melanjutkan serangan jarak jauh mereka, tetapi efek pada penghalang itu minimal sementara beberapa tentara bayaran di depan mati karena panah kristal Glenn. Yang tidak ada yang memperhatikan adalah bahwa tentara bayaran jauh di belakang kelompok itu juga sekarat. Beberapa dari mereka menghilang secara misterius sementara yang lain jatuh dengan lubang panah di kepala. Hampir dua menit kemudian, penyihir tentara bayaran menyelesaikan mantra anti-penghalang mereka, dan cahaya putih melewati tentara bayaran dengan perisai, menghantam kubah. Asteris retak asteris penghalang sihir para petualang sangat sulit. Namun, setelah menderita beberapa serangan, mantra anti-penghalang menyebabkan kerusakan parah, membuat suara keras menunjukkan detik-detik terakhir dari penghalang dan dimulainya pertempuran jarak dekat. Hancurkan asteris penghalang sihir berbentuk kubah pecah tiga detik setelah menerima sinar cahaya dari mantra penyihir bayaran. Kelompok petualang dikepung, dan jumlah mereka setengah dari tentara bayaran, tapi mereka tidak panik, sebaliknya, mereka masih sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Bersama, tidak seperti tentara bayaran yang selalu berusaha menjadi lebih baik dari rekan mereka, para petualang fokus untuk bertarung lebih baik satu sama lain. Mengikuti perintah Olivia, mereka semua dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan pergi ke berbagai arah tentara bayaran. Prajurit di depan, pemanah di tengah, dan penyihir di belakang. Penyihir terus memberikan perlindungan, buff, atau mantra serangan, lalu mengisi kembali bagian mana mereka dengan ramuan. Pemanah menembakkan panah ke semua tentara bayaran yang terlihat sementara prajurit mengangkat perisai mereka untuk mencegah serangan yang akan melewati penghalang penyihir. Namun hal yang sama dilakukan oleh tentara bayaran. Guild memiliki keuntungan bahwa mereka memiliki orang-orang yang lebih kuat seperti Glenn dan Klaus, petualang peringkat S, sementara kelompok tentara bayaran hanya memiliki pemimpin mereka yang memiliki peringkat Diamond. Karena mereka adalah dua kelompok tentara bayaran, ini meninggalkan situasi di mana orang yang paling kuat adalah Nyonya Merah dan Cornelius di satu sisi, Olivia, Glenn, dan Klaus di sisi lain. Ini akan menjadi kemenangan mudah bagi Guild jika bukan karena fakta bahwa ada lebih dari 200 tentara bayaran melawan 100 petualang. Petualang tidak suka membunuh orang seperti yang sering dilakukan tentara bayaran sebagai pekerjaan. Guild itu sebagian besar terdiri dari orang-orang yang hanya ingin menjalani petualangan, menemukan harta karun, dan melawan monster legendaris. Tapi setelah begitu banyak konflik dengan tentara bayaran, para petualang sangat marah kepada mereka dan diserang seperti itu tanpa alasan yang jelas. Mereka sangat marah, panah dan mantra terbang dari sisi ke sisi. Kemudian kelompok-kelompok itu terjebak, memulai pertempuran jarak dekat. Para petualang bertarung terutama dengan tentara bayaran dari Partai Wanita Merah sementara kelompok sihir tetap tinggal dan menembakkan mantra. Red Lady mengira dia memiliki segalanya di bawah kendali karena tentara bayarannya dilengkapi dengan lebih baik dari sebelumnya. Perisai besar dengan matahari memblokir sebagian besar mantra dan panah para petualang. Hanya beberapa anak panah dari Glenn yang mengenai bangsanya. Setelah kehilangan penghalang, tidak peduli seberapa terampil mereka, para petualang memiliki lebih sedikit keuntungan dan beberapa mulai terluka dengan cepat. Tentara bayaran Partai Red Lady sebagian besar adalah prajurit demi human. Menjadi sangat kuat dan terampil, mereka melawan petualang dengan kedudukan yang sama sementara hanya kelompok klaus yang memiliki keunggulan signifikan atas musuh mereka. Lizatman besar itu memegang tombak besarnya sambil membunuh tentara bayaran dengan cepat bersama para penyihir dan pemanah yang menutupinya. Red Lady yang masih menjaga jarak dari pusat pertempuran hanya perlu melihat ke arah Cornelius dan dia mengerti masalahnya. Sudah pasti mereka akan menang, tetapi jika mereka bisa melakukannya dengan kehilangan lebih sedikit prajurit, itu akan lebih baik. Aku mengerti, Cornelius mengambil beberapa gulungan dari harta penyimpanannya dan mulai merapal mantra ke arah klaus. Para penyihir melemparkan mantra pelindung dan pelindung mereka, tetapi penyihir bayaran lainnya bergabung dengan Cornelius, dan pasukan klaus mulai mengalami masalah. Pasukan petualang bertempur ke berbagai arah dengan tentara bayaran sementara Olivia dan Glenn bersama beberapa orang di tengah-tengah kubah itu. Di antara orang-orang ini ada beberapa pemanah, murid Glenn, menembakkan panah bersamanya sementara Jeanne, Mason, dan Olivia membela kelompok itu. Ada juga penyihir di tengah grup, menyalurkan penghalang kecil untuk memblokir mantra sementara Olivia dan Jeanne berhasil mematahkan tembakan panah ke arah mereka. Jeanne menggunakan pedangnya yang besar sebagai perisai, ditambah baju besi beratnya dibuat dengan campuran beberapa logam tahan yang hampir kebal terhadap panah dan mantra biasa. Mason juga memiliki baju besi yang sangat luar biasa, berkat keluarga mereka yang kaya. Olivia telah melengkapi sepasang bilah, yang terlihat seperti pedang pendek atau belati besar, dengan bilah 70 cm dan gagang pendek. Dia menggunakan senjatanya dengan kelincahan ekstrim untuk menangkis beberapa anak panah dari pemanah tentara bayaran. Kita akan mati di sini, Mason, yang merupakan satu-satunya orang di grup yang berdiri diam, menunjukkan kepada semua orang bahwa dia benar-benar orang yang tidak berguna. Kami tidak akan mati, idiot. Glenn tidak berhenti menembakkan panah kristal, dan juga menegur Mason. Dia tidak ingin mati, tidak melawan tentara bayaran bodoh. Mungkin membela rekannya dalam pertarungan melawan seribu tentara kerajaan cahaya. Tapi tidak di sana, tidak dengan cara bodoh itu. Mason tidak peduli dengan kata-kata Glenn. Dia yakin bahwa mereka tidak bisa mengalahkan tentara bayaran di kerugian numerik yang signifikan. Dia memandang bibinya, memblokir panah dengan pedang dan baju besinya. Bibi? Tidak, Jeanne. Aku tahu aku akan mati, jadi aku ingin mengatakan setidaknya bagaimana perasaanku. Aku selalu punya banyak pacar, apa-apaan ini. Jeanne, Glenn, Olivia, dan penyihir itu berseru keras. Mereka berada di tengah pertempuran vana. Tetap saja, mereka tidak bisa tidak terkejut dengan kurangnya kesopanan Mason. Hal pertama yang Jeanne rasakan setelah terkejut adalah rasa jijik. Dia tahu seperti apa Mason itu, dan dia tahu bagaimana dia membayar wanita untuk menjadi pacarnya. Dia adalah seorang pejuang bangsawan yang mengikuti tradisi kuno dan bangga dari keluarganya. Dia akan membela Mason tetapi bahkan tidak mencintainya sebagai keponakan. Jenis cinta lain tidak hanya sangat salah, tetapi dia tidak akan pernah melakukannya dengan orang seperti dia. Bahkan dengan setan tampan yang sombong itu, dia mulai berpikir bahwa cinta tidak akan menjadi sesuatu dalam hidupnya. Asteris wash asteris asteris krek asteris Jeanne hanya membutuhkan sedetik untuk memikirkan seseorang dan kehilangan konsentrasinya. Sebuah anak panah akan menembus pertahanannya dan mengenai penyihir itu, tetapi Olivia bertindak cepat dan mematahkan panah itu. Konsentrasi, teman-teman, kita bisa menang, tapi kamu harus tetap fokus pada pertempuran. Olivia melihat ke arah Mason sebelum dia mulai menangkiskan panah lagi. Meskipun dia memakai topeng, Mason bisa merasakan bahwa dia melontarkan wajah ke arahnya. Pria gendut itu masih belum bergerak karena takut menghadapi begitu banyak tentara bayaran. Jeanne berkonsentrasi lagi, tetapi dia tahu bahwa bersikap defensif tidak banyak membantu. Glenn membunuh beberapa tentara bayaran, tapi para petualang terluka dan sekarat juga. Jadi, jumlah tentara bayaran yang sudah tinggi akan menjadi lebih besar dari para petualang segera. Apa yang akan kita lakukan, Olivia? Kerugian kita semakin meningkat. Jeanne bertanya pada Olivia dengan hormat. Dia mengagumi pemimpin persekutuan, dan Olivia juga sangat menyukai Jeanne. Kamu salah, temanku Olivia tersenyum sambil terus menangkis anak panah. Kelompok itu sedikit bingung karena mereka tidak melihat bagaimana situasinya tidak semakin parah. Olivia memperhatikan beberapa hal pada saat bersamaan. Persepsinya sangat baik, dan dia menjelaskan pemikirannya kepada grup. Awalnya, aku bisa mendengar lebih dari seratus penyihir dari kelompok sihir di belakang pepohonan. Kemudian kelompok wanita merah tiba, tapi, katakan padaku, kenapa serangan sihir berkurang begitu cepat? Jeanne bingung, tapi Glenn juga memperhatikan hal seperti itu. Itu benar, serangan sihir berkurang dengan sangat cepat. Klaus membunuh tentara bayaran dengan cepat, tapi sekarang dia mengalami kesulitan dalam bergerak karena Cornelius membombardirnya dengan mantra yang kuat. Glenn terus menembakkan panah kristal sambil memastikan kecurigaannya pada Olivia. Bahkan aku kesulitan menembaki penyihir di belakang pepohonan. Jadi pasti ada seseorang di belakang kelompok mereka. Membantu kami, Olivia memandang ke Red Lady, yang dikelilingi oleh penyihir dan prajurit dengan bersinar perisai saat dia menanggapi Glenn. Glenn, Red Lady akan datang untuk menyerang kita pada saat yang sama ketika penghalang itu pecah. Tapi dia bersembunyi di belakang orang-orangnya. Sesuatu pasti terjadi, tapi dia sepertinya juga tidak tahu apa itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jeanne tidak begitu mengerti apa yang dibicarakan Glenn dan Olivia dan mencoba mendapatkan penjelasan. Olivia melihat kekacauan yang ada di sekitar mereka. Banyak petualang dan tentara bayaran sekarat. Dia tidak suka pembantaian yang tidak perlu itu, tapi tidak ada cara untuk dengan mudah melumpuhkan orang yang mencoba membunuh mereka. Kami harus tetap mempertahankan Glenn sementara dia harus berusaha lebih keras untuk menembak kesasaran. Klaus berhasil menahan serangan Cornelius, jadi pada titik tertentu, dia akan kehabisan mana. Ketika Glenn mendengar tentang perisai, dia tidak bisa tidak berkomentar. Anak panahku tidak menembus perisai itu. Apakah ini benar-benar perisai diberkati kerajaan cahaya? Kupikir hanya pasukan yang dipimpin oleh jenderal yang memiliki akses ke perisai ini. Bagaimana Red Lady bisa mendapatkannya? Olivia memiliki banyak keraguan. Segalanya tampak sangat tidak masuk akal. Aku tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya tapi ya, aku yakin mereka adalah perisai yang diberkati. Cobalah untuk membunuh tentara bayaran sebanyak yang kau bisa. Siapapun yang membunuh penyihir di belakang grup tidak diragukan lagi adalah sekutu kita. Kubah yang dibuat oleh para petualang menciptakan area seluas 300 meter, tempat para petualang dan tentara bayaran Red Lady bertempur. Namun, sebagian besar penyihir band sihir masih bersembunyi di balik pepohonan saat merapal mantra. Sementara pasukan Olivia bertahan dengan stabil di tengah area pertempuran, Red Lady semakin cemas, mengawasi segala sesuatu yang berjarak sekitar 200 meter dari mereka. Dia berencana untuk menyerang Olivia dan Glenn dengan cepat sementara Magic Band menembakkan mantra ke arah para petualang. Tidak hanya mereka memiliki keunggulan jumlah, tapi banyak dari tentara bayarannya dilengkapi dengan perisai yang diberkati untuk memblokir serangan balik dari para petualang. Titik, tapi begitu penghalang pecah, ia melihat serangan sihir meredah. Mereka berada di tengah-tengah hutan, sehingga visi yang jauh tidak jelas, dan dengan beberapa suara yang berbeda dari pertempuran itu, dia juga tidak bisa mendengar apa-apa mencurigakan. Tetap saja, Red Lady bisa merasakan ada yang tidak beres. Dia tidak menyerang Olivia seperti yang direncanakan, tetapi memasuki posisi bertahan, dikelilingi oleh penjaga tentara bayaran yang dilengkapi dengan perisai yang diberkati. Dia mengirim beberapa pengintai terbaiknya untuk memeriksa penyihir di belakang grup, tetapi tidak ada yang kembali, menyebabkan dia mengirim lebih banyak orang untuk mencari mereka. Setelah beberapa menit, Red Lady marah dan menanyai salah satu tentara bayaran di disisinya. Kenapa mereka begitu lama? Apa yang terjadi? Pria itu gemetar ketakutan saat melihat pemimpinnya begitu marah. Jelas bahwa rencana mereka tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa tidak hanya para penyihir, tetapi juga tentara bayaran yang pergi untuk memeriksa mereka sekarang sudah mati di balik pohon dengan lubang panah di kepala mereka. Nona, saya pribadi akan melihat apa yang terjadi. Pria itu mengenakan baju besi hitam yang sangat mirip dengan yang diambil Lucien dari Brian, saudara Blackhand. Tapi baju besi itu bahkan lebih baik. Pesta Nyonya Merah adalah kelompok tentara bayaran terkaya di Port Green, dan mereka selalu dilengkapi dengan peralatan terbaik. Tidak, aku tidak tahu siapa di belakang sana, tapi kita harus mengalahkan Olivia dulu. Jika kita menangkapnya, kita bisa menggunakan nyawanya untuk mengancam para petualang. Kamu tahu betapa bodohnya mereka. Red Lady khawatir bahwa ada petualang lain di belakang kelompok mereka, tetapi mengirim anak buahnya kembali tidak membantu. Dalam sebuah pertempuran, pemimpin harus membuat keputusan yang cepat dan selalu siap menghadapi kejadian yang tidak terduga. Red Lady semakin merasa ada yang tidak beres, tapi dia belum ingin mundur. Lebih dari separuh petualang sudah mati, dan jalan menuju pasukan Olivia sudah jelas terus tembak mereka. Lori Yeres, bersamaku, fokus total untuk membunuh Glenn dan menangkap Olivia, hidup-hidup. Wanita Merah memerintahkan para pemanah yang sudah menembakkan panah ke kelompok Olivia untuk melanjutkan, saat dia pergi ke arah mereka bersama kelompok tentara bayarannya. Perisai yang melengkapi itu terus berjalan, membuat perisai yang mencegah Glenn menembakkan mereka sambil memblokir mantra juga. Pasukan Olivia melihat Red Lady mendekat, tetapi mereka tidak bisa bergerak karena mereka diserang dari berbagai arah sementara Glenn mencoba membunuh tentara bayaran sebanyak mungkin. Olivia khawatir mereka tidak dapat menangani begitu banyak serangan saat Red Lady berada merasakan Indra Kenam, memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang salah. Red Lady bersiap untuk menyerang Olivia segera setelah mereka semakin dekat dengan mereka, tapi kemudian. Dia merasa takut, meskipun dia dikelilingi oleh yang diberkati perisai, dan melihat ke arah pepohonan di belakang mereka. Asteris luas asteris begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat, sebuah panah datang dari atas pohon dan menembus kepala dua tentara bayaran, lalu terjebak di helm tentara bayaran dengan baju besi hitam, itu di sebelah Red Lady. Aaaaaaaah armor tentara bayaran itu benar-benar kuat, dan setelah panah hitam itu menembus dua kepala, ia kehilangan sedikit kekuatan, tidak membunuh pria itu di tempat, tetapi melukai wajahnya, membuatnya berteriak kesakitan. Jika seseorang dapat berhenti memperhatikan suara pertempuran dan memiliki pendengaran yang baik, mereka dapat mendengar gumaman yang datang dari atas pohon itu. Sial, aku melewatkan satu Sementara Astrid, Ross, dan Maggi menyaksikan pertempuran antara para petualang dan tentara bayaran di satu sisi lapangan Lucien membunuh banyak penyihir di sisi lain Sangat mudah untuk melihat bahwa tentara bayaran memiliki keunggulan numerik Jadi Lucien tidak berpikir dua kali untuk mulai menembakkan panah hitamnya ke arah mereka Dia berencana untuk membiarkan kedua kelompok itu bunuh diri Sementara dia hanya melindungi dua pemimpin utama dan Janet Tapi dia tidak bisa melakukan itu jika tentara bayaran dengan mudah mengalahkan para petualang Lucien jauh lebih kuat dari sebelumnya dan masih menyerap energi iblis Para wanitanya juga seperti dia, tetapi akan tetap berbahaya untuk mencoba menghadapi kelompok besar lawan yang kuat Melanjutkan untuk membunuh tentara bayaran dari kejauhan sambil menyeimbangkan pertarungan adalah strategi terbaik Lucien telah menghabiskan lebih dari setengah panah hitamnya dan membunuh lebih dari 70 penyihir dari kelompok sihir Dia bisa membunuh dua atau tiga orang dengan satu panah, tapi hanya jika mereka sangat dekat Para penyihir bersembunyi di balik pepohonan sambil menembakkan mantra mereka pada para petualang Jadi Lucien harus memposisikan dirinya beberapa kali dan membunuh mereka tanpa kehilangan silumannya Dengan kecepatan luar biasa dan bahkan indera yang lebih luar biasa Lucien membunuh hampir semua penyihir di hutan dalam waktu kurang dari 10 menit Dia juga harus berurusan dengan beberapa tentara bayaran wanita merah yang memasuki hutan untuk memeriksa para penyihir Tetap saja, para petualang belum seimbang dengan para tentara bayaran Separuh dari mereka telah meninggal sementara yang hidup sekarang terluka atau terluka Pesta nyonya merah sangat kuat Meskipun mereka tidak memiliki orang peringkat S selain pemimpin mereka Para prajurit dilengkapi dengan baik Dan karena Lucien tidak dapat membunuh semua penyihir sekaligus Mereka berhasil melakukan banyak rusakan pada para petualang Sekarang rencana Lucien tidak berjalan dengan baik karena masih ada sekitar 20 penyihir dengan Cornelius Dan 70 prajurit dengan Red Lady melawan kurang dari 40 petualang Lucien mengirim pesan mental kepada para wanita untuk mendekati area pertempuran dengan hati-hati saat dia memanjat pohon yang tinggi Dia melihat wanita merah dengan sekelompok prajurit yang dilengkapi dengan perisai besar yang mengilap bergerak menuju Olivia Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia membenci pemimpin guild yang misterius itu Dia tidak peduli bahwa dia mencoba menyerangnya karena mereka benar-benar merusak kota Selain fakta bahwa mereka berencana untuk merebut kembali mahkota Kasidi yang menjadikan mereka musuh Lucien hanya memikirkan musuh-musuhnya adalah itu mereka harus mati Tapi itu menjadi lebih rumit jika menyangkut musuh wanitanya Lucien tidak pernah mencintai siapapun selain ibunya Tetapi sekarang dia memiliki orang-orang lain yang dia cintai Dan untuk mereka, dia akan melakukan apa saja Memiliki pandangan penuh dari medan perang di atas pohon Lucien mengencangkan busurnya dengan panah hitam siap Dengan kekuatannya saat ini, dia mampu menarik 90% dari tali busurnya Sehingga panah hitamnya bisa menembus armor yang paling kuat Lucien mengarahkan panahnya ke kepala Olivia saat dia ingat bagaimana dia mengancam akan membuat mereka membayar Dia tidak keberatan membuat musuh, tetapi dia mengancam Ross, yang saat ini adalah vampir kecilnya yang lucu Dia benar-benar ingin membuatnya lubang baru di kepala Olivia karena mengancam istrinya Tetapi kemudian dia tersenyum saat dia memindahkan busur ke samping, sekarang membidik kepala Glenn Lucien ingat pemanah yang menembakkan panah kristal ke arah mereka Jelaslah bahwa itu adalah perintah Olivia Tetap saja, Lucien ingin menghancurkan wajah pemana elf karena mencoba menyakiti Ross Dia ingin membunuh beberapa orang, tetapi sejak dia menembakkan panahnya ke medan perang pada target yang penting Posisinya akan diketahui, dan bahkan jika dia lebih cepat, akan sulit untuk tetap diam Sial, Lucien melihat bahwa Red Lady mendekati Olivia, dan para petualang tidak dapat melakukan apapun terhadap perisai yang diberkati Dia harus melindungi orang-orang yang bukan hanya musuh Kasidi tetapi juga menyerang Ross Bukan mudah bagi Lucien, tetapi dia harus mengikuti rencananya, atau keadaan akan menjadi lebih sulit Asteris wash asteris orang-orang di pasukan nyonya merah sangat dekat satu sama lain, memanfaatkan perisai dengan lebih baik Tetap saja, Lucien berada di posisi yang lebih tinggi, dan dengan penglihatannya yang luar biasa Mudah baginya untuk menembakkan panah yang melewati penjaga tentara bayaran, membunuh dua dari mereka di tempat dan melukai yang ketiga Lucien mengutuk bahwa baju besi tentara bayaran itu sangat luar biasa Namun, serangan diam-diamnya menyebabkan kerusakan signifikan pada pasukan Red Lady Membunuh dua prajurit kuat dan melukai salah satu yang terkuat di kelompoknya A-a-a-a-a-a-a-ha-ha-ha-ha Ceritan tentara bayaran itu hanyalah teriakan lain di medan perang Sebagian besar tentara bayaran dan petualang fokus pada pertarungan mereka sendiri Tetapi pasukan Olivia berfokus pada Red Lady, jadi mereka melihat ketika mereka berhenti setelah menderita serangan diam-diam misterius Garis miring terbalik petik dua tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru tanda tanya Olivia, Red Lady, dan Glenn memandang pohon besar di tepi medan perang, bertanya-tanya siapa yang akan ada di sana Hubi, mari kita, kita jauh lebih kuat dari sebelumnya Lucien mendengar suara Astrid di benaknya Dia tahu itu masih berbahaya, tapi tentara bayaran dan petualang sekarat setiap detik Sekarang seharusnya waktu yang tepat bagi kelompoknya untuk memanfaatkan pertarungan mereka dan membunuh semua orang Ayo pergi Lucien memberi perintah kepada para wanita saat dia melompat dari pohon dengan busurnya lebih dari siap Asteris wash asteris asteris roar asteris Namun, di udara, Lucien dipecat panah lain, bertujuan untuk kelompok Red Lady Sementara Oya berasal dari hutan ke arahnya, menderu keras dan menakut-nakuti kebanyakan orang di medan perang Melindungi, Nyonya Merah memerintahkan prajuritnya, tetapi reaksi mereka lebih lambat dari panah Lucien Mengorbankan nyawa dua tentara bayaran Lucien berjongkok agar tidak mengalami kerusakan akibat Haifal dan Oya melompati dia menuju kelompok Red Lady Dia berdiri saat dia berlari ke arah mereka, menembakkan panah lainnya Tapi sekarang para prajurit menyadari musuh baru, panah Lucien gagal menembus pertahanan mereka Perisai yang diberkati benar-benar luar biasa Busur emas menghilang dari tangan Lucien, kembali ke cincin penyimpanannya saat dia berlari menuju tentara bayaran bersama dengan Oya Mereka berada sekitar 200 meter dari kelompok Nyonya Merah, yang sekarang memiliki 25 tentara bayaran Adegan sosok misterius yang berlari bersama Harimau Putih tidak hanya dilihat oleh Red Lady tetapi juga oleh pasukan Olivia dan orang lain di medan perang Tidak banyak orang yang terkenal memiliki Harimau Putih sebagai pendamping, jadi mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama Itu dia, Olivia menyimpulkan bahwa Lucien adalah orang yang membunuh para penyihir di hutan dan sangat bingung Dia tidak tahu mengapa dia datang untuk membantunya setelah semua yang dia lakukan Dan bagaimana dia bisa sendirian membunuh penyihir itu secara diam-diam Dia bingung dan kehilangan kontraksi sedetik, cukup untuk panah tentara bayaran melewati penjaganya Asteriskrek Asteriskjane mematahkan panah sebelum mengenai penyihir pendukung Dia tidak berhenti mematahkan anak panah lainnya sambil memperingatkan Olivia Dimana fokusmu pada pertempuran, sekarang kita memiliki sekutu Dengan bantuannya, kita akan menang Olivia kembali fokus, tetapi pikiran yang lebih bingung muncul di benaknya Dia ingat Jane seharusnya membenci Lucien, tapi sebenarnya, apakah dia tersenyum? Dari mana kepercayaan itu berasal? Bisakah mereka mengalahkan kelompok Red Lady ketika rekan satu tim mereka hampir semuanya mati? Red Lady terkejut saat melihat Lucien Dia juga tahu siapa dia karena mata-matanya banyak melaporkan tentang petualan peringkat APEN datang baru Tapi dia tidak tahu mengapa Lucien akan memihak persekutuan setelah dikejar oleh Olivia Dia juga mengerti bahwa firasatnya tentang sesuatu yang salah sebenarnya tentang dia Meskipun dia membunuh penyihir di hutan, dia masih percaya diri dalam berurusan dengan Lucien dan para petualang Sekarang setelah dia tiba, Red Lady memikirkan sebuah rencana dengan cepat dan mengirim setengah prajuritnya untuk menghadapi Lucien dan harimau betina Sementara pemanahnya terus menembak ke arah pasukan Olivia Dia pikir akan lebih baik berurusan dengan Olivia dulu dan terus mendekatinya Prajuritnya yang terlindung akan melindungi punggungnya, dan Lucien tidak bisa lagi melakukan serangan diam-diam Olivia ingin bergabung dengan Lucien untuk menyerang Red Lady Tetapi mereka masih dalam posisi bertahan sementara Glenn mencoba membunuh lebih banyak tentara bayaran Lucien mencapai Oya, dan mereka hampir mencapai tentara bayaran yang datang ke arah mereka Dia bisa merasakan kegembiraan harimau betina saat mereka berdua penuh dengan adrenalin Terakhir kali Lucien bertarung dengan seluruh kekuatannya adalah ditambang Dan dia mengalami perubahan emosional yang mencegahnya untuk menggunakan potensi penuhnya Sekarang dia menyerang, sangat percaya diri pada kekuatannya dan gadis-gadisnya Delapan tentara bayaran berada 50 meter dari mereka Semuanya mengenakan baju besi yang luar biasa dan dilengkapi dengan senjata yang berbeda Lucien dan Oya berpisah, masing-masing pergi ke satu sisi untuk mengapit tentara bayaran Harimau betina itu meraung saat dia melompati para prajurit di sisi kanan Sementara setengah dari prajurit bersiap untuk memblokir serangan Oya Lucien mempersiapkan dirinya untuk menyerang mereka yang berada di sebelah kiri Seorang tentara bayaran melangkah maju, melancarkan serangan horizontal dengan kapak besarnya Heh, Lucien bisa melihat gerakan pria besar itu dalam gerakan lambat Tetap saja, dia tidak rileks tetapi memfokuskan semua kekuatannya pada katana merah yang muncul di tangannya Idenya sederhana, untuk memotong gagang kapak dan melanjutkan serangan Pukul bila di bagian rapu armor di dekat leher tentara bayaran Tapi begitu Lucien mulai memotong udara dengan serangan vertikal yang kuat, sesuatu yang lain terjadi Sesuatu yang bahkan tidak diharapkan Asteris wash asteris asteris SLASH asteris pedang merah mulai bersinar dengan cahaya putih Dan ketika mencapai pegangan kapak, cahaya itu keluar dari katana Seperti sinar vertikal, tidak hanya memotong pegangan kapak tetapi juga memotong armor tentara bayaran Kurang dari satu detik, itu adalah waktu yang dibutuhkan sinar cahaya putih untuk benar-benar memotong tentara bayaran menjadi dua Membuat baju besi beratnya terlihat lembut Dan sinar itu tidak berhenti pada pria itu tetapi terus memotong dua rekannya yang ada di belakangnya Dan kaki tentara bayaran keempat yang berada di samping mereka, sebelum menghilang ke udara, 50 meter jauhnya Semuanya terjadi dengan sangat cepat, tentara bayaran mati sebelum mereka mengerti apa-apa Sementara orang keempat jatuh ke tanah berteriak setelah kehilangan kakinya Petik satu tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru tanda tanya petik satu Lucien merasakan kelelahan yang aneh tepat saat pancaran sinar itu meninggalkan katananya Dan begitu dia menyadari apa yang telah terjadi, dia segera mempertanyakan bisa melihat seluruh tubuh Lucien Dan meski tidak memahami beberapa hal, dia menyadari saat dia menggunakan mana angin Bagus, Anda menggunakan keterampilan pertama dari salah satu wanita Anda Kamu menggunakan mana angin Kasidi dan Mia, tapi aku tidak bisa memberitahumu dengan tepat bagaimana kamu melakukannya Pada saat yang sama ketika Lucien merasa lelah, dia juga merasakan regenerasinya yang tinggi membuat tubuhnya rileks Dia mengerti apa yang katakan, tapi setelah bertahun-tahun mencoba menggunakan sihir Dia tidak punya harapan untuk melakukan hal seperti itu, bisa merasakan keraguan Lucien dan mencoba menjelaskan maksudnya dengan lebih baik Sudah kubilang kamu bisa berbagi kahlian khusus dengan wanitamu Seharusnya memakan waktu lebih lama, tetapi tato yang Anda pakai akan meningkatkan prosesnya Saya tidak tahu banyak tentangnya karena kemampuan Anda untuk berbagi tato adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya Lucien terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi dia masih berada di tengah-tengah pertarungan dan tidak bisa kehilangan fokusnya Dia terus mendengarkan saat dia menjelaskan kondisi tubuhnya saat dia dengan cepat mendekati tentara bayaran yang jatuh ke tanah Ah pria itu tidak bisa berteriak lebih dari tiga detik sebelum katana Lucien memotong tenggorokannya Gerakan Lucien semuanya dengan kecepatan luar biasa, dan berkat keterampilan barunya yang tak terduga, dia menghabisi empat tentara bayaran dengan cepat Asteris Roar Asteris seorang tombak memblokir serangan Oya Dua tentara dengan perisai diberkati mengapitnya, membuat harimau betina kehilangan mobilitasnya saat menggigit batang tombak Tentara bayaran itu memegang tombaknya dengan kedua tangan saat teman-temannya dengan perisai mendekati Oya Tentara bayaran keempat adalah dengan dua belati yang mencoba menyerang mama harimau betina dari belakang Huh, itu cepat, tapi tidak ada yang mempersiapkannya untuk kecepatan pedang Lucien Kepalanya melayang di atas Spearman, membuat pria itu gemetar ketakutan Sedetik sudah cukup bagi Oya untuk mendorongnya ke tanah dan mulai menggigit kepalanya dengan brutal Lucien bergerak cepat menuju salah satu tentara bayaran dengan perisai Pria itu mencoba mundur dengan perisainya yang masih terangkat, tetapi Lucien tiba di depannya dengan cepat Dan dengan gerakan yang berani, dia melompati tentara bayaran itu Kelincahan, kekuatan, indera, seluruh tubuh Lucien meningkat pesat setelah itu Senang dengan wanita, tentara bayaran yang ketakutan itu tidak bisa bereaksi tepat waktu Dan Lucien, yang berputar di udara, turun untuk memukul katana merah di atasnya, menancapkan pedang ke kepalanya Tentara bayaran lain dengan perisai melihat bagaimana temannya meninggal dan tidak bisa menahan rasa takut Dia mengangkat perisainya ke arah Lucien, tapi dia lupa bahwa Lucien tidak sendirian Asteris Roar Asteris Oya tidak akan melewatkan kesempatan apapun Dan ketika tentara bayaran itu menurunkan penjagaannya padanya Mama Harimau Betina segera melompat ke punggungnya dan merobek lehernya Jadi, dalam beberapa detik, Lucien dan Oya berurusan dengan delapan tentara bayaran peringkat emas Red Lady belum berlari lebih dari seratus meter ketika dia merasakan sensasi aneh itu lagi Memberitahunya bahwa ada yang lebih salah dari sebelumnya Dia ingin fokus sepenuhnya pada Olivia, tapi dia tidak bisa meragukan indera kenamnya Lalu dia berbalik, hanya untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dia percayai Garis miring terbalik petik dua tanda tanya tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru Apa-apaan ini, Red Lady merasakan firasat buruk dan menoleh ke belakang Dia berharap untuk melihat prajuritnya menghadapi Lucien tetapi sebenarnya melihatnya tersenyum padanya Sementara delapan tentara bayaran itu berlumuran darah di tanah Iblis, Red Lady hanya bisa memikirkan kata itu ketika dia melihat adegan berdarah itu Dia, sebagai pemimpin tentara bayaran, telah melihat banyak darah dan kebrutalan Tapi tidak seperti memotong orang menjadi dua dalam beberapa detik Dia bingung karena dia tidak tahu lagi apakah akan terus menuju Olivia atau menghadapi Lucien Begitu dia berhenti untuk berpikir, dia melihat Lucien memasang busur emas melindungi Red Lady memberikan perintah dan prajuritnya dengan cepat membuat penghalang di sekelilingnya Perisai yang diberkati akan memblokir apapun, tetapi Lucien tidak membidiknya, Cornelius Red Lady berteriak, tetapi Lucien sudah menembakkan panah yang terbang dengan kecepatan super ke arah pemimpin Ben Ajaib Asteris Wash Asteris Lucien melihat bahwa Cornelius dan para penyihirnya melakukan banyak kerusakan pada para petualang Jadi dia menembakkan panah ke arahnya Cornelius tidak memiliki tentara bayaran dengan perisai diberkati yang melindunginya Jadi panah hitam Lucien seharusnya berakibat fatal Tapi, Asteris Smash Asteris Anak Panah pecah menjadi ribuan partikel ketika menabrak penghalang yang membentuk satu meter dari Cornelius Sebagai seorang pemikat yang hebat, pemimpin yang kuat dari Magic Band memiliki beberapa harta karun dan mantra pertahanan yang siap untuk melindungi hidupnya Hambatan sekarang, Cornelius menyadari bahwa dia berada dalam bidikan Lucien Dan memerintahkan penyihirnya untuk memasang penghalang pertahanan di sekitarnya dengan cepat Mencegah Lucien menembakkan lebih banyak panah ke arah mereka Heh, tidak hanya Cornelius tapi Red Lady, Olivia, dan yang lainnya memperhatikan Lucien Mereka melihat ketika dia tersenyum ke arah Cornelius, dan semua orang bingung Asteris Gemetar Asteris Gemetar Asteris Gemetar Asteris Gemetar Asteris Medan Perang mulai bergetar Menyebabkan petualang dan tentara bayaran kehilangan keseimbangan Sebuah lubang terbuka di bawah kelompok Cornelius, membuatnya dan penyihirnya tenggelam ke dalam bumi Jika tidak cukup bagi mereka untuk terluka di musim gugur dan penghalang mereka hancur Api datang entah dari mana, membakar para penyihir sampai mati Beberapa penyihir memiliki afinitas api, tetapi mereka mati karena bebatuan Yang terus bergerak dan jatuh ke dalam lubang Penyihir lain memiliki afinitas bumi tetapi dengan cepat dibakar oleh api yang hebat Penyihir paling kuat, seperti Cornelius, memiliki harta pertahanan Yang diaktifkan untuk melindungi hidup mereka Tapi kemudian duri tanah muncul di atas lubang dan terbang ke arah semua orang yang masih melawan A-a-a-a-a-ha-ha-ha-ha-ha Teriakan para penyihir terdengar di seluruh medan perang saat bumi masih bergetar Tidak ada yang memperhatikan Rose, Maggie, dan Astrid dari tepi lapangan Kedua gadis itu merapalkan mantra mereka dengan mudah dengan senyuman di wajah mereka Rose merasakan sihir buminya jauh lebih kuat dan akurat dari sebelumnya Dia bisa membuat semuanya bergetar sedikit, sementara tanah di dekat Lucien normal Dan area di bawah Cornelius runtuh dengan hebat Dia tahu bahwa peningkatan kekuatannya ini berasal dari suami tercintanya Dan dia hanya bisa tersenyum dengan kebahagiaan Maggie sangat senang Dia dulu bisa menggunakan sihir apinya hanya setelah menyalurkannya selama satu menit dengan konsentrasi penuh Tapi sekarang dia berhasil menggunakannya dengan cepat Lucien tidak hanya membuatnya sangat bahagia Tetapi juga jauh lebih kuat dari sebelumnya Tentu saja, dia akan senang Bahkan jika dia membakar tentara bayaran sampai mati Itu tetap saat yang membahagiakan Hubi, apakah kita baik-baik saja? Lucien hampir tertawa ketika mendengar pertanyaan yang sama dari Rose dan Maggie di benaknya Mereka berada di medan pertempuran di mana orang-orang sekarat Tapi para gadis masih ingin bersaing untuk mendapatkan perhatiannya Untung gadis-gadis itu tidak bisa mendengar diri mereka sendiri dalam pikiran Lucien Dia menjawab sama untuk keduanya Fokus pada pertempuran, nanti aku akan memberimu hadiah Gadis-gadis itu terus mengebom lubang dengan mantra Mereka, tapi Cornelius masih bertarung Menggunakan harta dan mantra-nya, dia dan para penyihirnya membuat penghalang saat mencoba menahan api dan batu Cross harus memfokuskan sihir bumi pada Cornelius Karena dia tidak menggunakan mantra gempa dan hanya membuat getaran kecil untuk tidak mengganggu Lucien Medan pertempuran berhenti bergetar, memungkinkan tentara bayaran dan petualang untuk terus bertarung Setelah Cornelius dan para penyihirnya secara misterius tenggelam ke tanah Klaus mengambil kesempatan itu dan mulai membunuh tentara bayaran lagi Tentara bayaran yang lebih dari 200 sebelumnya sekarang 70 masih hidup Para petualang yang dulunya 100, sekarang hanya 30, dibagi menjadi 3 kelompok Olivia masih di tengah bersama Jane, membela Glenn, 2 pemanah, dan penyihir pendukung Mason panik sebelumnya, tetapi setelah melihat Lucien dan Oya, dia mencapai tingkat kepanikan baru Di mana dia yakin akhir hidupnya tidak akan mudah Kelompok Klaus memiliki sekitar 10 petualang peringkat A yang sekarang melawan prajurit Red Lady Lizatman yang kuat menderita beberapa luka dari serangan Konstan Cornelius Tetapi dia memiliki daya tahan yang tinggi, dan setelah meminum beberapa obat pemulihan, dia terus bertarung dengan agresif Petualang lain telah kehilangan sebagian besar anggota regu mereka Jadi mereka bergabung dengan sebuah kelompok, yang sedang melawan beberapa tentara bayaran Kedua kelompok itu menderita luka setiap detik, dan ada yang sekarat Lucien menggunakan beberapa anak panah lagi untuk menyeimbangkan jumlah tentara bayaran Dan petualang lebih jauh sementara Red Lady semakin bingung tanpa tahu harus berbuat apa Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyimpulkan bahwa penyihir tanah misterius itu pasti sudah dekat Red Lady mengira Lucien mungkin menyembunyikan trik atau sekutu lain, jadi dia harus segera mengubah rencananya Pemanah, tembak dia Para pemanah yang menembaki pasukan Olivia berbalik untuk menembak Lucien Sementara para prajurit berpelindung memposisikan diri mereka untuk membuka pertahanan mereka Hanya cukup bagi para pemanah untuk bisa melihat Lucien dengan baik Red Lady yakin Lucien tidak bisa menembak mereka saat mencoba menghindari anak panah Tapi dia tidak tahu bahwa dia bisa mendengar semuanya di medan perang Dan dia selalu selangkah lebih maju darinya Asteris wash asteris wash asteris dua anak panah Hampir ditembakkan pada saat bersamaan Empat pemanah terbunuh sebelum mereka bisa menarik tali busur mereka Sial, Red Lady bahkan tidak perlu memberikan perintah saat tentara bayaran dengan perisai Mengangkat kewaspadaan mereka lagi ketika mereka menyadari bahwa pelanggaran apapun sudah cukup bagi Lucien untuk membunuh mereka dengan cepat Olivia memperhatikan dengan cermat gerakan nyonya merah Para tentara bayaran mempertahankan semua sudut Tapi setelah Lucien membunuh keempat pemanah Pasukan menurunkan penjagaan mereka ke arah mereka Glenn Tembak ke Red Lady, gunakan semua yang kamu punya Glenn mengerti perintah Olivia Dia menyadari bahwa pasukan nyonya merah telah lengah dan mulai mempersiapkan anak panahnya Dia membutuhkan beberapa detik Tetapi Olivia dan Jane membelanya sementara tentara bayaran difokuskan pada Lucien Lucien juga bisa mendengar Olivia dengan baik Dia ingin melawan Red Lady dan kelompoknya cukup untuk mencegah dia dan Olivia dari kematian Jadi membiarkan Glenn menembakkan panah bermuatan kuat padanya bukanlah pilihan Tentu saja, dia memiliki segalanya di bawah kendali Dan pesan mental sudah cukup Astrid berada di tepi medan perang 150 meter dari pusat Bersama dengan Rose dan Maggie Dia siap untuk apapun dan tersenyum ketika dia mendengar Lucien memintanya untuk berurusan dengan Olivia Dia sudah menjadi petualang areng sebelumnya Tapi setelah menerima cinta Lucien Dia mengalami perubahan yang signifikan Tubuhnya jauh lebih kuat dan lebih cepat dari yang dia bayangkan Wanita mantikor yang kuat telah melengkapi sarung tangan besar berbentuk cakar Jadi dia memperingatkan gadis-gadis itu bahwa dia akan pergi dan melompat ke tengah medan perang Mempercayai kelincahannya yang tinggi untuk mencapai Olivia dengan cepat Hih, Astrid terbiasa bergerak dengan membuat lompatan kecil seperti singa betina Tapi dia tidak tahu seberapa kuat dia dan ketika dia menyadari dia berada lebih dari 20 meter dari tanah Lompatannya luar biasa dan dia tidak bisa menahan kebingungan sesaat sebelum dia tersenyum saat jatuh ke arah pasukan Olivia Olivia sangat cemas saat menunggu Glenn menembakkan panahnya Dia sudah bisa melihat kerusakan parah yang akan ditimbulkan oleh panah yang ditembakkan pada kelompok Red Lady Tapi kemudian dia mendengar teriakan dari langit Olivia Dia melihat ke atas dan melihat Astrid jatuh seperti bom pada mereka Olivia tidak berpikir dua kali sebelum melompat ke samping Glenn juga mendengar teriakan itu Tapi dia fokus ke arah panahnya sehingga tidak bisa bereaksi dengan cepat Jeanne dan Mason tidak dapat bereaksi bahkan jika mereka mau Karena mereka tidak secepat Olivia Penyihir itu menyalurkan penghalang Jadi dia bertindak secara naluriah dan mengangkat tangannya Mengarahkan penghalang ke arah Astrid Astrid menghancurkan Astrid-Astrid Didorong oleh kejatuhan Menggunakan kekuatan barunya yang luar biasa untuk meninju penghalang Yang pecah menjadi ribuan partikel kuning Astrid-Boom Astrid tidak berhenti di penghalang Serangan dahsyat Astrid menghantam penyihir Yang berubah menjadi pasta daging Sebelumnya membuat kawah di tanah Glenn, Jeanne, dan Mason dikirim kembali oleh gelombang kejut Yang diciptakan oleh pukulannya Olivia telah melakukan gerakan mengelak dengan sangat cepat Tetapi dia masih merasakan kekuatan gelombang kejut Yang menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan berguling di tanah Meskipun Astrid selalu sangat misterius Olivia mengetahui kekuatannya dengan baik Atau dia pikir dia melakukannya karena tidak masuk akal baginya untuk menjadi begitu kuat Hanya dalam beberapa hari Olivia tidak tahu apakah dia lebih bingung dengan kekuatan baru Astrid Yang menakutkan atau fakta bahwa dia menyerang sekutunya Ravenous, apakah kamu sudah gila? Jeanne memiliki perlawanan tinggi dan berdiri dengan cepat setelah jatuh ke tanah beberapa meter dari Astrid Dia menanyai wanita mantikor dengan keras Apa masalahmu? Glenn juga bangun dengan sangat marah Dia telah melakukan beberapa misi dengan Ravenous Dan meskipun mereka tidak menganggap diri mereka teman Mereka tidak menentang satu sama lain Astrid masih merasakan energi mengalir di sekujur tubuhnya Perasaan kekuatan itu begitu baik Adrenalin itu membuatnya ingin bertarung lebih dan lebih Tapi tidak menyerang petualang dan tentara bayaran Tapi bertarung, Lucien Bukan tipe pertarungan di mana akan ada darah tapi cairan lain Aku tahu segalanya menjadi tidak terkendali Tapi, kita masih sekutu, Ravenous Olivia berhenti berpikir berlebihan dan mencoba membuat Astrid menyadari kesalahan yang dia buat Astrid masih memiliki lutut dan tangan di tanah setelah melakukan pendaratan superhero Hahaha, aku tidak pernah menentangmu sebelumnya Tapi, sekarang kamu adalah musuh suamiku Jadi jangan berharap belas kasihan dariku Olivia, Jeanne, Glenn, dan Mason bahkan lebih terkejut setelah mendengar kata-kata Astrid yang berani Tentu saja, untuk alasan yang berbeda Olivia tidak percaya Astrid akan menyerangnya setelah pertemanan selama setahun Di mana Dia membantu wanita mantikor tanpa meminta terlalu banyak sebagai balasan atau informasi tentang masa lalunya yang misterius Dan semua itu untuk pria yang dia kenal hanya untuk satu beberapa hari Mason bahkan lebih takut Suami yang dia bicarakan adalah pria yang dia coba dua kali untuk menyakiti Dia tahu akhir hidupnya semakin dekat jika dia tidak berhasil keluar dari sana dengan cepat Jeanne hanya bisa memikirkan kata suami Dan bagaimana dia berhasil menjadikan Ravenous sebagai istrinya dengan begitu mudah Dan kekuatannya itu Jeanne selalu menjadi saingan Ravenous Tetapi dia menjadi sangat kuat setelah beberapa hari bersama Lucien Dia mulai berpikir bahwa dia benar-benar melakukan sihir aneh dengan gadis-gadis itu Glenn ingin menyalahkan Astrid Tetapi dia berpikir sejenak jika dia berada di tempatnya Dia akan melakukan hal yang sama Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia akan bertarung untuk Lucien melawan mantan temannya Jadi, ia muncul dengan cepat di benaknya setelah melihat senyum Astrid di wajahnya saat dia menatap mereka Dia juga tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan peningkatan kekuatan yang eksplosif itu Jadi dia akhirnya berpikir keras Apa yang dilakukan pria itu padamu? Astrid juga mengalami peningkatan yang tinggi dalam inderanya Jadi dia mendengar bisikan Glenn Dia tidak bisa membantu tetapi menanggapi saat dia berlari ke arah Olivia dengan tujuan untuk menjatuhkannya Cinta Jenis cinta yang paling liar dan paling kuat Ravenous Hentikan matnya ini Olivia berteriak ketika dia melihat Astrid berlari ke arahnya Tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya Dia harus menghindari sarung tangan besar dari wanita mantikor yang gesit itu Craft Olivia dianggap sebagai petualang peringkat S Dan kelincahannya juga hebat Tetapi Astrid sekarang berada di level lain Tubuhnya tampak seringan dan secepat angin Dan dia juga bisa memprediksi setiap kondisi Olivia Bergerak dengan indera yang lebih baik Olivia tidak ingin menyakiti Astrid karena menurutnya Lucien bisa menjadi sekutu yang hebat Saat ini, dia sedang melawan Red Lady Dan Olivia hanya ingin bergabung dengannya untuk melawan musuh bebuyutannya Tapi Astrid terus menyerangnya dengan pukulan dan tendangan cepat Olivia menjadi sangat kesal Tetapi mencoba membuju Astrid sekali lagi Astrid semakin menikmati pertarungan itu Dia bergerak cepat, tetapi dia merasa dia belum menggunakan potensi penuhnya Dia tidak ingin menyakiti Olivia Jadi dia terus menyerang dengan kecepatan yang bisa ditangani Olivia Tapi kemudian Astrid melihat Olivia akan mengucapkan lagi sepatah kata yang tidak disukainya lagi Dan menghentikannya untuk berbicara dengan memukul perutnya dengan pukulan cepat Kamu tidak perlu memanggilku Ravenous lagi Aku tidak perlu menyembunyikan identitas asliku dengan suami Olivia melangkah mundur setelah menerima tinju Astrid Olivia tahu dia santai saja dan tidak memukulnya dengan bagian tajam dari cakarnya Sehingga pukulan itu hanya menyebabkan rasa sakit dan tidak ada luka parah Tetap saja, Olivia terkejut karena Astrid lebih cepat darinya sekarang Ini berarti Astrid sudah berada di peringkat S dan lebih kuat darinya Tapi yang paling mengejutkan adalah dia begitu mudah meninggalkan identitas rahasianya untuk Lucien Dia tidak bisa tidak mempertanyakan Astrid Apa? Anda pasti bercanda Kamu tidak akan mengerti Aku punya keluarga sekarang Orang-orang yang mempercayaiku Dan aku mempercayai mereka Ini berbeda dengan caramu melakukan sesuatu Hanya memikirkan kentunganmu sendiri Astrid tidak menyerang Olivia lagi karena dia tahu bahwa Glenn akan menembakkan panah ke arahnya Olivia bingung Astrid tidak mengatakan apapun Yang masuk akal Dan dia mencoba membuat temannya Menyadari kesalahan yang dia buat Aku tidak akan mengerti jika kamu tidak menjelaskan Aku tahu kamu dan Lucien bersama Tapi lihat Dia menghadapi tentara bayaran Bukankah itu membuat kita sekutu? Kenapa kamu menyerangku? Kamu tidak selalu bisa mengendalikan semuanya Olivia Aku tidak ingin melukaimu Berhenti melawan Astrid memandang Olivia tetapi benar-benar fokus pada Glenn Olivia juga tahu bahwa Glenn siap memecat Astrid Dia tidak ingin menjadi musuh wanita mantikor Tapi dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi Olivia Haruskah aku? Glenn tidak ingin harus memecat wanita yang baru-baru ini rekannya Tapi dia masih akan mengikuti perintah Olivia Olivia berpikir sejenak Berharap melihat reaksi Astrid Tetapi dia tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya Dia masih memiliki kilau percaya diri di matanya Meskipun dia menghadapi dua petualang peringkat S Dan itu membuat Olivia sangat ingin tahu Tunggu, Glenn, apa maksudmu? Astrid, Glenn, Jeanne, dan Mason sangat bingung dengan semua yang terjadi Mereka mendengar Ravenous berbicara tentang nama aslinya Dan sekarang Olivia mencoba bernegosiasi dengannya Meskipun Olivia adalah pemimpin persekutuan Sedangkan Astrid hanyalah satu orang Astrid menunjuk ke beberapa petualang yang masih hidup di medan perang Lihat, para petualangmu hampir semuanya mati Kamu tidak harus mati di sini Mundur saja Olivia memandang Red Lady yang melawan Lucien dan tidak bisa menahan ekspresi wajah Dia benar-benar ingin membunuh wanita itu Tapi Astrid tidak memberinya pilihan itu Dia berpikir bahwa menghadapi Astrid, Lucien, harimau betina putih, penyihir bumi, dan mungkin lebih banyak sekutu yang dia miliki Tidak mungkin setelah kehilangan lebih dari setengah dari kelompoknya Jadi dia mencoba melakukan yang terbaik untuk para petualang yang masih hidup Itu salah, tapi aku setuju Ayo kita pergi Olivia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi Tapi setidaknya mereka bisa bertahan Dia akan memanggil Klaus untuk mundur ketika dia mendengar suara tegas Astrid Kamu tidak mengerti, Olivia Meskipun kamu menyerang suamiku setelah dia bergabung dengan persekutuan Dia bersedia melepaskanmu Tapi hanya kamu dan Jeanne Yang lain harus tinggal Kata-kata Astrid membuat seluruh kelompok sangat bingung Mason dan Glenn tidak bisa menahan rasa takut Bagaimanapun, Astrid mengatakan bahwa mereka akan tetap mati Omong kosong apa itu, kenapa kamu melakukan ini, itu tidak masuk akal Olivia berteriak pada Astrid ketika dia kehilangan kesabaran Dia tidak percaya bagaimana keadaannya karena meskipun dia sangat pintar Dia tidak bisa melihat arti kata-kata Astrid Ketegangan membuat tubuh Olivia dalam kondisi siaga maksimal Adrenalinnya naik ketika dia memaksa pikirannya untuk mencari hubungan apapun yang masuk akal Sejenak, dia teringat bagaimana dia bertemu Astrid setahun lalu Itu adalah malam serangan gabungan oleh persekutuan dan kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Ivan Dia adalah bagian dari kelompok yang mengelilingi kastil untuk mencegah siapapun melarikan diri Dia berpatroli sendirian ketika dia menemukan Astrid sedang melawan tentara bayaran di dekat pintu masuk sebuah gua Mudah untuk menyimpulkan bahwa wanita mantikor adalah bagian dari pasukan ratu Olivia tidak menyukai tentara bayaran tetapi tidak akan mengganggu mereka dengan berurusan dengan seseorang yang setia kepada ratu Tapi setelah menyaksikan Astrid bertarung selama setengah jam Meskipun dia terluka parah, Olivia mulai mengagumi demi human yang kuat Ivan seharusnya sudah membunuh ratu saat itu Jadi Olivia mengira dia bisa membuat Astrid setia padanya jika dia Menyelamatkan hidupnya Memiliki demi human yang kuat di persekutuan akan menjadi hal yang bagus Selain fakta bahwa Olivia bisa memanipulasi Astrid untuk menemukan keberadaan orang lain yang masih setia kepada ratu Jadi Olivia mencegah tentara bayaran membunuh Astrid Mengatakan bahwa dia akan membunuhnya setelah mengambil beberapa informasi tentang orang-orang setia ratu Setelah malam itu, tentara bayaran tidak akan memikirkannya lagi Karena semua orang tahu betapa brutalnya Olivia dalam hal mendapatkan informasi Astrid terluka parah setelah harus melawan begitu banyak tentara bayaran Agar Kasidi dan Mia melarikan diri Jadi dia harus menerima bantuan Olivia Selama setahun, dia berpura-pura tidak ada hubungannya dengan Kasidi dan hanya fokus menjadi petualang biasa Dia dan Olivia menjadi teman dan semuanya berjalan lancar Tapi kemudian, seorang pria misterius muncul dan Astrid mulai bertingkah aneh Kemudian mereka memulai konflik dengan tentara bayaran Dan selama pelarian, seorang penyihir tanah misterius merusak kota dengan parah Sekarang nyonya merah menyerang mereka dan kemudian Astrid muncul bersama Lucien Tapi ketika dia melawan tentara bayaran, Astrid mengatakan bahwa para petualan tidak bisa pergi juga Semua informasi yang sepertinya tidak ada hubungannya ini menciptakan kekacauan di benak Olivia Tapi kemudian pikiran aneh muncul di benaknya yang brilian Siapa yang akan mendapat manfaat dari kematian tentara bayaran dan petualang? Olivia hanya membutuhkan tiga detik untuk pikirannya yang cepat menyimpulkan bahwa hanya satu hal yang masuk akal Dia menatap Astrid dan bertanya dengan nada perhatian yang jelas Apakah dia, apakah dia masih hidup? Tidak ada yang mengerti kata-kata Olivia karena mereka tidak tahu tentang masa lalu Astrid Tapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti Rencana Lucien hanyalah untuk mencegah kedua pemimpin itu mati Tetapi sekarang Olivia mulai mencari tahu tentang Kasidi Semuanya menjadi lebih rumit Astrid tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan akan mencoba komunikasi mental dengan Lucien ketika dia mendengar suara tenangnya di benaknya Ukul saja dia dan Jeanne Anda bisa membunuh yang lain Gadis-gadis itu akan membantumu Kamu tidak boleh terlalu memikirkannya Astrid tidak berpikir dua kali dan berlari ke arah Olivia dengan sarung tangannya sudah siap Ketika Olivia melihat reaksi bingung Astrid Dia tahu pikirannya pasti benar, jadi masalahnya serius Dia tidak tahu bagaimana Lucien terhubung dengan Kasidi Tetapi dia tidak diragukan lagi masih hidup dan bermusuhan dengan persekutuan serta tentara bayaran Glenn, Olivia melihat Astrid bersiap untuk menyerangnya lagi dan tidak berpikir dua kali sebelum memerintahkan Glenn untuk menembak Setelah setahun sebagai rekan petualang, Glenn tidak pernah memiliki masalah dengan Astrid Dan dia tidak bisa menahan ragu untuk menyakitinya Tentu saja, dia mengerti bahwa dia entah bagaimana telah menjadi musuh mereka sekarang Dan mengarahkan panahnya ke kaki Astrid untuk melumpuhkannya Asteris gemetar, hah, semuanya terjadi dengan sangat cepat Dan saat Astrid melompat ke arah Olivia, bumi berguncang Membuat semua orang kecuali Astrid yang ada di udara, kehilangan keseimbangan Asteris pur Asteris Olivia hanya perlu kehilangan keseimbangan sedetik agar Astrid bisa memukulnya lagi Kali ini pukulannya sangat parah, menyebabkan dia terlempar ke belakang beberapa meter sambil menyemburkan darah Glenn dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya dan mencoba menembakkan panahnya ke Astrid lagi Tetapi kemudian dia mendengar sesuatu datang dari belakangnya Asteris wash Asteris pemana elf dengan cepat menghindari batu yang terbang ke arahnya Setelah menghindarinya sekali, dia harus menghindarinya Lagi dan lagi karena seseorang membombardirnya dengan batu dengan ukuran berbeda Asteris gedebuk Asteris Glenn memiliki kelincahan yang tinggi, tetapi Mason tidak Salah satu batu yang dihindari Glenn mengenai kepala Mason, membuatnya pingsan di tempat Jeanne juga dipukul, tapi daya tahannya sangat tinggi, dan dia berhasil melindungi kepalanya Olivia bangkit dengan cepat dan mengambil beberapa pisau yang terlempar Karena dia tahu dia tidak bisa menghadapi Astrid dalam pertempuran jarak dekat Dia juga melemparkan bom asap ke tanah sementara Astrid melompat ke arahnya Apa, begitu asap mengepul, Olivia mengira dia akan mendapat keuntungan Tetapi dia harus menghindari pukulan Astrid yang hanya berjarak beberapa inci dari kepalanya Aku selalu mengagumi kekuatanmu, Olivia Tapi sekarang aku lebih unggul darimu dalam kapasitas apapun Astrid mau tidak mau membual tentang kekuatan barunya Tentu saja, dia juga terus memikirkan Lucien dan bagaimana menghadiahinya sambil menjadi lebih kuat Olivia mencoba semua yang dimilikinya pada Astrid Tetapi wanita mantikor itu tampak lebih kuat daripada petualang peringkat S manapun yang pernah dilihat Olivia Astrid bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan refleksnya sempurna Apa yang dia lakukan padamu? Olivia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Lucien membuat Astrid berubah dari petualang areng menjadi seseorang dengan kekuatan dan kelincahan di puncak S rang Astrid terus menghindari serangan dan trik Olivia sambil memukulnya dengan pukulan tinju Selalu menghindari cedera fatal, yang membuat pertarungan berlangsung lebih lama dari yang seharusnya Dia mendengarkan pertanyaan Olivia tetapi tidak memiliki keinginan untuk menjawab karena takut memiliki saudara perempuan lain untuk berbagi Lucien Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk memprovokasi Olivia Kamu juga bisa memiliki kekuatan itu, tapi kamu harus meninggalkan ambisimu dan menjadi gadis yang baik Tubuh Olivia sudah mendekati batas Dia menggunakan semua yang dia punya, melempar pisau, bom, dan racun ke Astrid Tapi dia menghindari segalanya dan terus memukulinya dengan sarung tangan besar itu Apa maksudmu? Olivia yakin Astrid tidak ingin membunuhnya Dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu ketika dia berbicara tentang juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan itu Masih banyak asap dari bom yang dia gunakan Jadi Olivia, yang semakin lemah dan semakin lemah, mulai merasakan indranya memudar Penglihatannya mulai menjadi gelap, jadi dia merasakan pukulan menyakitkan lainnya di dadanya dan terlempar beberapa meter jauhnya Ketika Olivia jatuh ke tanah, dia mencoba untuk bangun, tetapi tubuhnya tidak merespon perintahnya lagi Dia melihat Glenn, Jeanne, dan Mason terjatuh beberapa kaki darinya sementara dua sosok berdiri di depan mereka Olivia tidak tahan lagi dan pingsan sambil memikirkan betapa membingungkannya segalanya, dan tidak ada yang masuk akal Tetapi pada saat yang sama, semuanya terhubung dengan Lucien Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati